Kepala Sektemo, Bae Yee sama seperti kita semua, dialah orang pertama yang membangun pengaruhnya di Gunung Anggur Keselamatan. Barangkali dia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi pada Gunung Anggur Keselamatan, itulah sebabnya dia tiba-tiba pergi. Sekarang dia telah kembali begitu tiba-tiba, dia seharusnya tahu bahwa Gunung Anggur Keselamatan telah hilang dan tempat ini jauh lebih aman. Wei Zidao berusaha keras untuk duduk dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan siapa yang rela mati jika mereka bisa hidup. Bae Yee memang sangat kuat, dan dia bahkan memiliki teknik penempaan fisik yang memungkinkannya bertahan hidup di penjara pedang. Namun, di mata Wei Zidao, Bae Yee sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian Mouji. Saat itu, dia, Pang Hong, dan Sang Hegao membawa serta tiga kaisar abadi lainnya dan beberapa kaisar kuasi, tetapi mereka tidak berani bertindak di kediaman Mouji di Gunung Anggur Keselamatan. Sekarang, Bae Yee benar-benar berani bertindak di wilayah Mouji hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan dan pemahaman tentang Arai. Dia yakin bahwa selama Bae Yee bertindak, Bae Yee bisa melupakan kepergiannya dari gurun ini. Jika Mouji saja tidak bisa melakukan ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan dengan mudah. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Gunung Anggur Keselamatan? Mouji bertanya dengan ragu. Seperti dugaan Wei Zidao, Mouji benar-benar tidak menaruh Bae Yee di matanya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia memiliki dua kaisar abadi bersamanya. Bahkan jika dia sendirian, dia tidak akan takut pada Bae Yee di penjara pedang. Ya, belum lama ini, tanaman merambat di Gunung Anggur Keselamatan tiba-tiba mulai menyerap saripati darah dan jiwa semua orang. Selain beberapa orang, Finn Mountain of Safety telah rampung sepenuhnya. Pang Hong dan Sang Hegao tidak berhasil melarikan diri, dan saya hanya berhasil melarikan diri setelah kehilangan satu kaki. Dugaanku, itu pasti hati, Wei Zidao menjelaskan. Kakinya lumpuh. Agar dapat bertahan hidup di penjara pedang, ia menggunakan sisa darahnya untuk menumbuhkan kaki lainnya. Sayangnya, sebelum dia bisa memulihkan energi unsurnya, dia bertemu Bae Yee. Sebelumnya, Charui tidak menyelesaikan kalimatnya. Baru sekarang Suzian dan yang lainnya mengerti apa yang salah dengan Gunung Anggur Keselamatan. Mereka berempat saling berpandangan dan diam-diam bersuka cita. Jika mereka terlambat, tidak perlu lagi membicarakan tentang bergabung ke pihak Mo Wu Ji, mereka bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Mo Wu Ji terdiam. Dalam hatinya, dia bersyukur karena telah belajar dari kesalahannya. Kalau saja dia masih berpegang pada mentalitas keberuntungan seperti saat pertama kali keluar dari kota Jurang Surgawi, kemungkinan besar dia akan dimangsa oleh tanaman merambat dari Gunung Anggur Keselamatan. Bahkan dengan kecepatan Wei Zidao, dia hampir tertelan olehnya. Bahkan jika Mo Wu Ji lebih cepat dari Wei Zidao, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ini karena dia pasti harus menyelamatkan Han Qingru. Selama dia bisa menyelamatkan Han Qingru, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kepala Sekte Mo, apakah ini wilayahmu? Saat Ba Ye melihat sikap Wei Zidao terhadap Mo Wu Ji, dia tahu bahwa Wei Zidao telah kehilangan seseorang dalam rencananya. Bagaimanapun juga, Kepala Sekte Mo di depannya ini bukanlah orang biasa. Benar sekali. Mo Wu Ji sama sekali tidak menyukai Ba Ye. Bahkan Pang Hong yang sudah mati jauh lebih enak dipandang daripada Ba Ye ini. Membagi wilayah menjadi dua, aku hanya menginginkan sebagian kecil saja, Ba Ye hanya berbicara setengah jalan sebelum sosoknya melesat dan meraih ke arah Han Qingru. Katanya dia hanya menginginkan peran kecil saja, tapi nyatanya dia tidak berniat tinggal di sini. Dia ingin membawa Han Qingru pergi karena dua alasan. Pertama, dia ingin memaksa Han Qingru untuk mengungkapkan rahasianya. Kedua, dia ingin menemukan seseorang untuk melayaninya. Alasan dia mengucapkan kata-kata itu adalah untuk membuat Mo Wu Ji marah dan memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Sekalipun Mo Wu Ji tidak sederhana, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya, Ba Ye, di tempat lain di penjara pedang. Sayangnya, susunan pertahanan ini dipasang oleh Mo Wu Ji. Pada saat Mo Wu Ji melangkah ke dalam susunan pertahanan, dia telah mengaktifkan susunan perangkap maut ini. Orang lain akan membutuhkan bendera arai untuk mengaktifkan arai perangkap maut, tetapi Mo Wu Ji hanya membutuhkan saluran penyimpanan rohnya untuk mengaktifkannya. Saat Ba Ye menyerang Han Qingru, lingkungan di sekitarnya berubah. Sepetak besar cahaya tombak tiba-tiba muncul di sekitar Ba Ye. Bagaimana ini mungkin? Saat Ba Ye merasa bahwa dirinya terjebak dalam susunan perangkap maut, hatinya dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa cepat Mo Wu Ji, dia tidak akan mampu menghentikannya dari meraih wanita itu dan meninggalkan formasi itu. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Begitu dia bergerak, susunan itu langsung aktif. Jika sebelumnya Mo Wu Ji ingin memberi pelajaran pada Ba Ye, sekarang Ba Ye ingin menangkap Han Qingru, hati Mo Wu Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Saat susunan jebakan maut itu memunci Ba Ye di tempatnya, Halbert berbobot setengah bulan milik Mo Wu Ji menyerang ke bawah. Ba Ye membuka tangannya dan mengambil cakram delapan trigramnya. Delapan cahaya warna-warni melesat keluar dari delapan sudut cakram, membentuk lingkaran tipis. Bercak besar cahaya tombak dalam susunan jebakan maut Mo Wu Ji mendarat di lingkaran warna-warni ini, dan segera mengalir ke arah tertentu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, arah itu bersinar terang. Di bawah cahaya yang kuat, sebuah gerbang susunan benar-benar muncul di susunan perangkap kematian Mo Wu Ji. Ba Ye mencibir saat cakram delapan trigramnya menghantam gerbang susunan ini. Hati Mo Wu Ji terguncang. Ia tidak menyangka ada orang yang bisa menghancurkan susunan seperti ini dan menemukan lokasi gerbang susunan dengan begitu mudah. Gerbang susunan jebakan mautnya memang terletak di lokasi cakram delapan trigram milik Ba Ye. Selama cakram delapan trigram itu mendarat di gerbang susunan, susunan jebakan mautnya akan segera hancur. Saat susunan jebakan maut itu hancur, Mo Wu Ji yakin bahwa dia tidak akan mampu menahan Ba Ye. Hampir pada saat yang sama ketika cakram delapan trigram Ba Ye melesat keluar, Mo Wu Ji melemparkan beberapa bendera formasi. Dia bahkan tidak peduli dengan serangan tombak saat dia meninju dengan tinjunya. Boom! Getaran hebat bisa dirasakan. Orang-orang di luar susunan perangkap maut itu bahkan mengira seluruh tempat itu telah terbalik. Namun, semua orang hanya bisa melihat sepetak abu-abu di depan mereka. Mo Wu Ji dan Ba Ye tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya bisa merasakan kipedang, niat membunuh, dan energi unsur abadi di bidang abu-abu itu. Saat dia merasakan cakram delapan trigramnya mendarat di susunan perangkap maut milik Mo Wu Ji, bibir Ba Ye melengkung membentuk senyuman dingin. Sebuah susunan perangkap maut kelas enam benar-benar ingin menahannya, Ba Ye. Senyum Ba Ye langsung membeku. Cakram delapan trigramnya mendarat di gerbang susunan jebakan maut Mo Wu Ji, tetapi pada akhirnya, ia tidak berhasil menghancurkan susunan jebakan maut ini. Bukan hanya itu saja, energi unsur abadi pun terpantul kembali, hampir membuatnya memuntahkan setegup darah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat yang sama, tombak Mo Wu Ji berubah menjadi sungai berliku saat turun. Saat ini, bagaimana Ba Ye bisa peduli dengan hal lain? Jika dia tidak dapat menghalangi sungai berliku ini, maka hari ini akan menjadi hari peringatan kematiannya, Ba Ye. Sekalipun Ba Ye curiga bahwa gerbang susunan jebakan maut ini berada persis di samping tempat dia menghancurkannya, dia hanya bisa langsung menarik kembali cakram delapan trigramnya dan menyerbu ke arah cahaya tombak sungai berliku itu. Kaca. Cahaya tombak itu mendarat di cakram delapan trigram. Cahaya warna-warni pada cakram delapan trigram itu menyebar, bagaikan pelangi yang telah hancur berkeping-keping. Saat pelangi menghilang, berkas cahaya tombak besar di dalam susunan perangkap maut itu berkumpul sekali lagi. Tak ada satupun cahaya tombak yang tertinggal saat mendarat di tubuh Ba Ye. Fisik Ba Ye mengalami beberapa keberhasilan selama bertahun-tahun, tetapi itu hanya pada lingkaran besar fisik abadi, setengah langkah menuju tahap fisik dewa. Bukan karena dia tidak bisa maju ke tahap fisik dewa, tetapi karena dia tidak melakukan persiapan yang cukup. Sebelum memasuki penjara pedang, dia tidak menyiapkan harta karun seperti bambu suci abadi atau akar nirvana void. Terlebih lagi, dia baru mulai menempat tubuhnya setelah memasuki penjara pedang. Sebelumnya, dia memiliki teknik penempaan tubuh, hanya saja dia tidak mengolahnya. Cahaya tombak yang tak terbatas mendarat di tubuh Ba Ye, menyebabkan kabut darah terbentuk. Adapun pakaian Ba Ye, semuanya tersapu oleh cahaya tombak itu. Meskipun pertahanannya tergesa-gesa, seni sakral sungai berliku milik Mouji hanya mampu menyebabkan beberapa luka ringan pada Ba Ye. Berhenti, tepat saat Ba Ye mengucapkan dua kata ini, tinju penghancur domain milik Mouji telah tiba. Domain Ba Ye telah ditekan oleh susunan perangkap maut dan domain pusaran air milik Mouji. Sekarang setelah tinju penghancur domain milik Mouji tiba, domainnya langsung hancur. Di penjara pedang, kekuatan Ba Ye hanya setara dengan kekuatan tahap raja abadinya. Sekarang setelah dia terperangkap oleh susunan jebakan maut Mouji, dan Mouji berada di tahap abadi luo agung tingkat menengah, eksistensi yang tidak lebih lemah dari raja abadi, Ba Ye tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin Ba Ye tidak menderita? Pada saat wilayah kekuasaannya terkoyak, tinju Mouji mendarat di jantungnya. Hah! Darah menyembur keluar. Ba Ye merasa jantungnya seperti dihantam palu baja seberat 10 ribu ton. Sungguh tak tertahankan hingga ia hampir meringkuk. Dia telah melatih fisiknya dalam waktu yang lama, dan dia telah merasakan sakitnya ribuan anak panah yang menusuk jantungnya. Perasaan seperti jantungnya tertusuk palu baja adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Pada saat ini, dia mengerti sesuatu. Jika kepala sektemo ini tidak berhenti, akan sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Cakram susunan delapan trigramnya memang mampu menemukan gerbang susunan perangkap maut ini dalam waktu singkat. Namun, yang paling menakutkan adalah lawannya dapat mengubah gerbang susunan kapan saja. Pada saat dia dengan paksa menghancurkan susunan perangkap maut ini, Mouji akan mampu membunuhnya lebih dari seribu kali. Aku mengaku kalah, setelah wilayah kekuasaannya dihancurkan oleh tinju Mouji, Baye tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Setelah percakapan sederhana ini, dia semakin yakin bahwa Mouji paling-paling adalah seorang raja abadi, atau mungkin dia bahkan bukan seorang raja abadi. Jika Mouji benar-benar seorang kaisar abadi sepertinya, dia pasti sudah terbunuh dalam situasi seperti itu. Dia sangat tidak mau mengakui kekalahan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena Mouji meminjam energi pedang dan cahaya tombak dari susunan jebakan maut dari penjara pedang. Baiklah, Mouji memberikan jawaban sederhana. Baye menghela napas lega. Ia bersumpah bahwa jika ia tidak membalas dendam hari ini, ia tidak layak disebut kaisar abadi. Selama dia meninggalkan susunan perangkap maut kecil ini, dia yakin dia bisa menyingkirkan Mouji ini dengan mudah. Pada saat Baye menarik napas lega, cahaya tombak jurang panjang datang terbang ke arahnya. Ruang di dalam barisan pertahanan membeku saat itu juga. Pergerakannya menjadi lamban. Ini adalah pertama kalinya Baye merasakan aura kematian. Dia melihat bahwa jalan masa depannya dipenuhi dengan kegelapan. Seni sakral ini jelas lebih mengerikan daripada cahaya tombak Winding River. Di ruang beku susunan perangkap maut ini, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Baye berteriak dengan kasar, Mouji, kau menarik kembali kata-katamu. Dia bisa merasakan tekad Mouji untuk membunuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan dibunuh bahkan jika dia tidak mengakui kekalahan, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Aku hanya bisa bilang kalau kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya bilang kalau lebih baik kamu mengakui kekalahan. Kapan aku bilang kalau aku akan membiarkanmu pergi? Saat kata-kata Mouji terdengar, off, kabut darah meledak. Dengan bantuan susunan perangkap kematian, tombak Mouji langsung merobek Baye menjadi dua. Baru pada saat itulah Mouji menghela napas lega. Ketika Baye mencoba menangkap Han King Ru, dia tidak bermaksud membiarkan Baye pergi hidup-hidup. Aku tahu jalan keluarnya, roh primordial Baye yang terbelah menjadi dua, ternyata baik-baik saja. 712. Tangan Mouji berhenti sejenak dan dia langsung menarik kembali tombaknya. Ini adalah wilayah kekuasaannya jadi dia tidak takut Baye akan melarikan diri. Begitu cahaya tombak itu menghilang, tubuh terbelah Baye langsung beregenerasi. Namun, Baye yang berdiri di depan Mouji, wajahnya seperti selembar kertas. Pada saat ini, Mouji bahkan tidak perlu menggunakan susunan perangkap maut untuk membunuh Baye. Katakan padaku, di mana pintu keluarnya. Mouji bertanya dengan dingin. Jika Baye berbohong, Mouji tidak akan ragu untuk mengubahnya menjadi debu. Jika kau berjanji tidak akan membunuhku, aku akan segera memberitahumu cara meninggalkan penjara pedang. Suara Baye terdengar agak samar. Jelas, tubuhnya baru pulih di permukaan dan dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Mouji berkata dengan lemah, katakan padaku bagaimana cara keluar dari penjara pedang, aku tidak akan membunuhmu. Kalau kamu tidak mau mengatakannya atau tidak percaya padaku, ya jangan katakan. Begitu Baye mendengar kata-kata Mouji, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mengalami banyak bahaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dia hanya bisa bertaruh pada karakter Mouji. Jalan keluar dari penjara pedang adalah sungai Kipedang. Aku merasa bahwa pusaran Kipedang juga merupakan jalan keluar dari penjara pedang. Akan tetapi, untuk memasuki pusaran Kipedang, seseorang harus setidaknya berada di tahap fisik dewa tingkat lanjut. Oleh karena itu, saya percaya bahwa satu-satunya tempat untuk meninggalkan penjara pedang adalah sungai Kipedang. Baye mengatakan semua ini dalam satu tarikan napas. Mouji berkata dengan dingin, apakah kau berbohong padaku? Bahkan Wei Zidaw tidak bisa memasuki sungai Kipedang, jadi siapa yang bisa meninggalkan penjara pedang? Bagaimana kamu tahu? Baye berkata dengan tulus, aku ahli dalam dao ramalan. Saat itu, aku meramalkan bahwa Gunung Anggur Keselamatan akan menghadapi Malapetaka, itulah sebabnya aku pergi. Setelah itu, aku menyimpulkan bahwa sungai Kipedang adalah pintu keluar penjara pedang. Itulah sebabnya aku melatih tubuhku dengan gila-gilaan. Aku ingin maju ke tahap fisik dewa tahap akhir dan memasuki sungai Kipedang. Seseorang harus berada di tahap fisik dewa akhir untuk memasuki sungai Kipedang. Mouji mengerutkan kening dan bertanya. Awalnya, dia meragukan kata-kata Baye. Mouji pernah ke sungai Kipedang sebelumnya. Dia hanya mengambil setengah ember air dan hampir terkoyak oleh Kipedang sungai Kipedang. Jika dia memasuki sungai Kipedang, bukankah dia pasti akan mati? Baye menjawab, aku tidak begitu yakin. Aku merasa bahwa selama aku mencapai level fisik dewa 4, aku akan mampu melihat sungai Kipedang. Mengatakan itu adalah tubuh ilahi tahap akhir lebih dapat diandalkan. Setelah Baye selesai berbicara, dia menatap Mouji dengan tenang. Apa yang dia katakan sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Di penjara pedang, siapa yang bisa mengolah tubuh jasmaninya ke tingkat menengah atau tingkat lanjut dari fisik dewa? Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup bergantung pada Mouji yang menepati janjinya. Kau boleh pergi. Aku percaya kata-katamu, kata Mouji dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Mouji bahkan tidak bergerak. Susunan perangkap kematian di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Baye muncul di alun-alun sekali lagi dan sepuluh orang di sisi alun-alun menatap mereka dengan takjub. Hati Baye bergetar. Sungguh mengerikan kendali Arai Dao. Master Arai abadi terkuat yang pernah dilihatnya membutuhkan bendera Arai atau teknik kekuatan spiritual untuk mengendalikan Arai Dharma. Dia yakin Mouji tidak menggunakan kehendak spiritualnya, tetapi susunan ini terbuka tanpa suara. Jika dia, Baye, juga tahu metode seperti itu. Kepala sekte mau benar-benar luar biasa. Aku, Baye, bersedia bergabung dengan sekte Anda dan mendengarkan perintah Anda. Baye tidak hanya tidak pergi, dia membungkuk dengan hormat dan berkata. Dia tidak ingin kehilangan kendali Dao Arai milik Mouji dan metode wanita itu untuk maju ke sini. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Mouji adalah orang yang mudah dikendalikan. Jika dia berada di posisi Mouji, dia pasti tidak akan menahan diri. Begitu Mouji mengucapkan kata-kata itu, dia akan langsung membunuhnya. Fakta bahwa kepala sekte mau tidak membunuhnya berarti hati daonya tidak teguh. Selama dia mengikuti orang seperti itu, cepat atau lambat dia akan menyingkirkannya. Enyahlah. Jika kau tidak pergi dalam waktu tiga tarikan napas, maka kau tidak perlu pergi. Mouji berteriak dingin. Tubuh Baye menegang. Dalam keadaan normal, jarang sekali dia membuat keputusan yang salah. Dia mengira Mouji adalah tipe orang yang bisa dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak dengan kekerasan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan meludahkan paku. Tak lama kemudian, dia mengerti bahwa jika dia tidak pergi, dia benar-benar tidak akan bisa pergi. Pada saat ini, mengapa Baye terus menganalisis dan menyimpulkan. Dia buru-buru mundur dan menyerbu ke dalam ki pedang tak terbatas dari penjara pedang. Meskipun benar-benar seperti dugaannya, kepala sekte mau ini dengan mudah menghadapi Baye, hati Wei Zidao tetap saja terluka. Awalnya dia ingin bergabung dengan Ping Fan. Sekarang Mouji bahkan tidak menerima Baye, bagaimana mungkin Wei Zidao menerimanya. Sebelumnya, dia memperlakukan Mouji dengan sangat kejam. Dia memutuskan bahwa setelah kekuatannya pulih, dia akan segera pergi. Daripada disuruh nyala oleh Mouji seperti Baye, lebih baik dia sisakan sedikit muka untuk dirinya sendiri. Suzi, An memberi salam kepada kepala sekte mau. Charui memberi salam kepada kepala sekte mau. Saat Baye pergi, para kultifator yang tersisa di Alun-Alun semuanya maju untuk menyambutnya. Apakah kalian semua di sini untuk bergabung dengan Ping Fan ku? Pandangan Mouji menyapu kerumunan. Ya, kami mohon agar ketua sekte mau menerima kami. Suzi, An berkata dengan hormat. Kepala sekte, ketika Baye datang, Suster Junior Kingru berkata bahwa murid yang ingin bergabung dengan Ping Fan harus datang ke sisinya. Mereka seharusnya mengira Baye akan menang. Mereka tidak menyangka kepala sekte akan kembali tepat waktu. Melihat semua orang ingin bergabung dengan Ping Fan, Fei Ling berkata. Mouji datang ke penjara pedang untuk menyelamatkan Han Kingru. Tentu saja, dia tahu status masa depan Han Kingru di Ping Fan. Kalau saja bukan karena kultifasinya dan kekuatannya jauh melampaui Han Kingru, dia pasti ingin memanggil Han Kingru dengan sebutan kakak senior. Akan tetapi, memanggil Han Kingru dengan sebutan kakak senior akan terlalu kentara bagi seorang penjilat. Alasan mengapa dia mengatakan hal ini adalah karena dia khawatir Han Kingru akan terlalu baik untuk mengatakan hal ini. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, Han Kingru akan mengatakannya. Jika kembali ke sudut Yong Ying, Han Kingru mungkin akan melepaskannya. Setelah mengalami banyak hal, Han Kingru sangat jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dia katakan. Ya, Wu Ji, tadi, memang ada tiga orang yang tidak mau bergabung dengan Ping Fan. Han Kingru juga berjalan mendekat. Tatapan Mau Ji menyapu kerumunan, siapa di antara kalian bertiga yang tidak mau bergabung dengan Ping Fan? Silakan pergi. Kami tidak membutuhkan kalian di sini. Tiga kultifator yang tubuhnya penuh luka berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Mereka tidak banyak bicara sambil mengepalkan tangan ke arah Mau Ji sebelum berbalik dan pergi. Ketiganya tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari Gunung Anggur Keselamatan. Mereka mungkin akan binasa di bawah pedang ki dari penjara pedang. Mau Ji sama sekali tidak punya rasa kasihan. Apa gunanya memiliki murid yang tidak bisa memberikan bantuan tepat waktu kepada Sekte? Membawanya ke Sekte dan menghormatinya seperti seorang ayah. Terima kasih banyak, kepala Sekte Mo, karena telah menyelamatkan kami. Wei Zidao juga telah memulihkan sebagian energinya. Dia berdiri, mengepalkan tinjunya dan hendak meninggalkan barisan pertahanan. Namun, Mo Ji berkata, Saudara Zidao, jika kamu bersedia bergabung dengan Ping Fanku, kamu bisa tinggal. Tentu saja, kamu harus bersumpah untuk tidak melakukan apapun yang akan menyakiti Ping Fan. Kenyataannya, di antara Pang Hong, Wei Zidao dan Sang Hegao, Mo Ji lah yang paling ingin dekat dengan Wei Zidao. Manusia pada dasarnya egois. Tindakan Wei Zidao tidaklah salah menurutnya. Menurut pemikiran Wei Zidao, jika dia tidak mengambil kembali tanah itu, maka Pang Hong dan Sang Hegao tidak akan bekerja sama dengannya. Di mata Wei Zidao, setelah mengambil kembali tanah itu, dia akan mampu memperoleh air sungai Kipedang dalam jumlah besar dan bahkan pulih. Menyinggung seseorang yang baru dikenalnya bukanlah masalah besar. Kepala Sekte Mo, Wei Zidao menatap Mo Ji dengan kaget. Mo Ji tidak mengatakan apapun sambil menunggu keputusan Wei Zidao. Menerima Wei Zidao pertama-tama karena Wei Zidao adalah orang yang baik. Kedua, Wei Zidao berada di tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut dan hanya selangkah lagi menjadi Kaisar Agung. Setelah dia pergi dan mendirikan Ping Fan, Ping Fan akan membutuhkan lebih dari satu Kaisar Agung. Wei Zidao bersedia bergabung dengan Ping Fan. Mulai hari ini, Wei Zidao bersumpah untuk tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan Ping Fan dan tidak akan menjadi musuh kepala Sekte Mo. Jika aku melanggar sumpah ini, roh jahat dalam diriku akan menyerang tubuhku dan aku akan mati di bawah bencana petir. Wei Zidao bereaksi dan bersumpah tanpa ragu-ragu. Setelah terperangkap di penjara pedang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Wei Zidao tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia tidak bisa pergi, apa bedanya mengumpat atau tidak mengumpat? Kalau dia bisa pergi hanya dengan mengumpat, dia tidak akan keberatan meski dia sedikit lebih kejam. Lagipula, dia tidak berniat mengingkari sumpah yang telah diucapkannya. Sumpah seperti itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Mo Ji berkata dengan puas, mulai hari ini dan seterusnya, Saudara Zidao akan menjadi pelindung kanan, Tuan Ping Fan yang terhormat. Jika kita bisa meninggalkan tempat ini, aku pasti akan memikirkan cara untuk membantu Saudara Zidao melangkah ke tahap Kaisar Agung. Bergabungnya Wei Zidao dengan Ping Fan sangat berarti bagi Mo Ji. Kalau Wei Zidao punya kekuatan seperti itu di penjara pedang, saat dia meninggalkan penjara pedang, dia pasti tidak akan sebanding dengan Kaisar Abadi tahap akhir pada umumnya. Terlebih lagi, sumpah Wei Zidao sangat oportunistik karena ia menambahkan kalimat lain untuk tidak menjadi musuh Mo Ji. Baik, Ketua Sekte, Wei Zidao sudah memikirkan untung ruginya masalah ini. Sejak dia bergabung dengan Ping Fan, dia menjadi anggota Ping Fan. Sebelum dia masuk penjara pedang, dia adalah seorang kultifator nakal. Alasan mengapa dia tidak bergabung dengan suatu Sekte adalah karena dia takut dengan batasan-batasan suatu Sekte. Untungnya, dia sekarang adalah pelindung kanan, Tuhan terhormat dan hanya ada kepala Sekte di depannya. Jadi, dia memiliki banyak kebebasan. Bahkan sang pelindung kiri yang terhormat pun sama seperti dia. Tatapan Mo Ji menyapu ke arah yang lain, Ping Fan ku belum mendirikan Sekte. Begitu kita meninggalkan penjara pedang, Ping Fan akan menjadi Sekte nomor satu di dunia abadi. Mereka yang ingin bergabung dengan Ping Fan, sampaikan pendirian kalian dengan jelas. Mereka yang tidak mau juga bisa berdiri di alun-alun ini. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Finn Mountain of Safety, tempat ini masih seribu kali lebih baik daripada tempat lain di Swat Prison. Bergabung dengan Ping Fan adalah satu-satunya pilihan. Termasuk Sujian, tidak ada satupun dari kenam orang lainnya yang keberatan. Kenamnya bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati Ping Fan. Mo Ji menganggupkan kepalanya. Orang-orang ini telah tinggal di penjara pedang begitu lama sehingga mereka tahu betapa mengerikannya penjara pedang. Jika itu dia, dia tidak akan berpikiran seperti itu sekalipun dia menghabiskan ribuan tahun di penjara pedang. Kepala Sekte, kami berempat awalnya berasal dari Sekte Tianji. Hanya saja Sekte Tianji dihancurkan dan kami dijebloskan ke penjara pedang. Itulah sebabnya kami tidak berani mengungkapkan asal usul kami. Sekarang Kepala Sekte sudah ada di sini, Suzi, An tidak berani lagi menyembunyikannya. Setelah Suzi, An membawa tiga orang lainnya dari Sekte Tianji untuk bergabung dengan Ping Fan, dia memutuskan untuk mengungkapkan asal usulnya. Kalian dari Sekte Tianji? Mo Ji bertanya dengan heran. 713. Suzi, An membungkus sekali lagi. Menjawab Ketua Sekte, kami berempat memang dari Sekte Tianji. Namaku Suzi, An, aku awalnya adalah sesepuh Sekte Tianji. Selesai berbicara, Suzi, An menunjuk ke arah lelaki berpenampilan kasar di sampingnya dan berkata, ini adalah Lu Ming, di akon balai penegakan hukum Sekte Tianji. Dua orang di belakang Lu Ming adalah murid Sekte Tianji, Hai Zen Kui dan Fan Wah. Hati Mo Ji dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia telah menyerah pada gagasan mendirikan Sekte Tianji sendirian, dia masih menjadi kepala Sekte-Sekte Tianji. Dia selalu memiliki perasaan terhadap Sekte Tianji. Suzi, An bukan hanya seorang yang mulia abadi, tetapi Lu Ming juga seorang raja abadi tingkat menengah. Meskipun Hai Zen Kui adalah seorang wanita, bakatnya jelas tidak rendah. Dia sebenarnya adalah Dewa Langit Zenit tahap akhir. Di bawah asuhannya, selama mereka tidak terlalu lemah, tidak ada banyak perbedaan antara seorang Dewa Luo Agung yang terlambat dan seorang raja abadi. Karena dia memiliki pil raja abadi yang menguras. Sedangkan si Bung Su, Fan Wah, dia adalah mendiang Suan Imortal. Fan Wah bertubuh pucat dan kurus kering. Ia membawa sebilah pedang bambu di punggungnya. Mau Ji samar-samar bisa merasakan bahwa Fan Wah ini memiliki potensi terbesar. Di tempat seperti penjara pedang, seluruh tubuhnya benar-benar memancarkan niat pedang samar. Jelas, dia berbeda dari yang lain. Yang lain harus melindungi diri mereka sendiri di penjara pedang, tetapi dia benar-benar bisa memahami maksud pedang. Tatapan Mau Ji kemudian tertuju pada Charui. Charui memiliki kultivasi kuasa emperor dan sangat tampan. Dia juga sangat kurus. Mampu bertahan hidup di tempat seperti penjara pedang sudah tidak buruk. Ada pun yang kurus dan lemah, hampir semua orang pernah mengalaminya. Master Sekte, murid Charui. Karena aku tidak sengaja membunuh seorang murid jenius dari jalur pedang agung, aku ditangkap oleh kaisar abadi jalur pedang agung. Setelah menyegelku dengan jimat pedang, aku dipenjara di penjara pedang. Charui bergegas memperkenalkan dirinya ketika dia melihat tatapan Mau Ji tertuju padanya. Mengikuti Charui adalah seorang raja abadi tahap akhir dan seorang yang mulia abadi tahap menengah. Pendeta abadi tingkat menengah adalah seorang wanita parubaya bernama Yu Sai Jun. Dia tampaknya tidak banyak bicara. Raja abadi terakhir bernama Dong Sa. Luka-lukanya lebih parah. Setengah tulang alisnya hilang, dan wajahnya berlumuran darah. Mulai sekarang, kita semua berasal dari tempat yang sama yaitu Ping Fan. Moto Ping Fan adalah bahwa semua orang setara, bahkan antara manusia dan yang abadi. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi itulah yang sedang kita perjuangkan. Mau Ji tidak memberitahu Su Zian bahwa dia adalah kepala Sekte Tian Ji. Dia tidak ingin Su Zian dan kawan-kawan menjadi berbeda di sini. Semua orang di sini tidak memiliki Sekte Tian Ji, mereka semua adalah orang Ping Fan. Perkataan Mau Ji bagaikan batu besar yang jatuh ke tanah. Meskipun ini adalah penjara pedang, meskipun semua orang tahu bahwa peluang untuk meninggalkan tempat ini sangat kecil. Semua orang masih tidak dapat memahami kata-kata Mau Ji, hanya Han Qingru yang sedikit mengerti. Saat Mau Ji berada di Hundred Flowers Manor, dia tidak merasa bahwa kultifator abadi lebih mulia daripada manusia biasa. Para makhluk abadi itu setara. Meskipun ini menggelikan, namun masih dapat diterima. Namun, makhluk abadi dan manusia biasa adalah setara. Itu adalah mimpi yang sempurna. Mau Ji berkata dengan tenang, aku tahu semua orang merasa ini tidak masuk akal. Di Ping Fan, semua orang setara. Sebenarnya, saya bukan orang pertama yang mengusulkan hal ini. Di dunia abadi, Sekte Buddha mengusulkan jalan kesetaraan. Mereka bahkan lebih keterlaluan daripada gagasan saya tentang kesetaraan untuk semua. Mereka mengusulkan kesetaraan untuk semua makhluk hidup. Tentu saja, banyak Sekte yang hanya mengatakan bahwa semua makhluk hidup adalah sama. Adapun apakah itu mungkin, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Namun, Ping Fan saya berbeda. Karena kita mengusulkan kesetaraan untuk semua, maka tidak akan ada yang namanya manusia abadi dan manusia biasa. Wu Ji, Aku yakin kesetaraan absolut sangat sulit dicapai. Han King Ru, yang berada di sampingnya, berkata dengan khawatir. Mau Ji menganggup, Kakak King Ru benar. Baik itu makhluk abadi atau manusia biasa, tidak mungkin untuk mencapai kesetaraan mutlak. Ambil contoh, Ping Fan. Kita memiliki kepala Sekte dan Tetua. Status mereka tidak setara. Contoh lain adalah orang yang telah melakukan tindak pidana. Dia tidak akan memiliki hak yang sama dengan orang lain. Contoh lain adalah makhluk abadi dan makhluk fana. Keunggulan psikologis mereka tidak akan sama. Saat mengatakan ini, tatapan mau Ji perlahan menyapu kerumunan, kesetaraan yang kubicarakan, mengacu pada kesetaraan semua makhluk hidup di hadapan standar moral. Mulai hari ini dan seterusnya, di Ping Fan, makhluk abadi tidak dapat membunuh manusia tanpa alasan. Ketika makhluk abadi dan manusia berdagang, mereka harus bertukar berdasarkan nilai yang sama. Untuk bisa berdiri di sini, siapa di antara mereka yang tidak pernah mengalami banyak hal. Karena kata-kata mau Ji sangat jelas, semua orang tentu saja mengerti. Meskipun tak seorang pun yang menghargai gagasan mau Ji, tak seorang pun yang mengemukakannya. Mereka tidak tahu bahwa mau Ji adalah manusia biasa dengan akar spiritual. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami mengapa mau Ji mengusulkan kesetaraan antara manusia biasa dan makhluk abadi. Ini adalah penjara pedang jalur pedang agung. Jalur pedang agung adalah sekte pertama yang ingin dihancurkan Ping Fan Ku. Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan sekarang adalah meninggalkan penjara pedang. Ini juga merupakan pijakan pertama Ping Fan kita. Saat mau Ji mengatakan ini, dia tiba-tiba berteriak, Wei Zidao. Wei Zidao ada di sini. Wei Zidao sangat jelas bahwa mau Ji membutuhkan kendali penuh atas Ping Fan. Jika tidak, ide mau Ji yang tidak realistis itu akan mati sebelum sempat diajukan. Kamu adalah pelindung kanan Ping Fan yang terhormat. Saat aku tidak ada, kamu akan bertanggung jawab atas segalanya di sini. Mau Ji mengambil dua fas biok, Ini adalah pil abadi yang berlimpah dan pil sinatur. Cepat pulihkan kekuatanmu dan bersiap untuk meninggalkan penjara pedang. Iya, kepala sekte. Suara Wei Zidao bergetar karena kegembiraan. Dia sangat jelas tentang efek pil sinatur padanya. Dia juga mengerti mengapa mau Ji tidak memberinya pil sinatur sebelumnya. Itu karena dia belum bersumpah untuk bergabung dengan Ping Fan. Jika dia berada di posisi mau Ji, dia juga tidak akan memberikannya. Jian Ming Cheng, Anda adalah penguasa terhormat dao pengajaran Ping Fan. Anda akan bertanggung jawab atas perekrutan murid. Nih Congan, Anda adalah tuan muda urusan dalam negeri yang terhormat. Anda akan bertanggung jawab atas pendirian Ping Fan. Cha Rui akan menjadi tetua pertama Ping Fan. Su Zee, An akan menjadi tetua kedua Ping Fan. Fei Ling akan menjadi tetua ketiga Ping Fan. Yu Sai Jun akan menjadi tetua keempat Ping Fan. Mengenai hal-hal spesifik, kami akan mengaturnya setelah kami pergi. Dong Sa, Lu Ming. Bahkan sebelum meninggalkan penjara pedang, Mo Ji sudah mulai mengatur hal-hal spesifik tentang Ping Fan. Baginya, bisa menemukan begitu banyak ahli untuk bergabung dengan Ping Fan di penjara pedang adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Dia tidak akan mampu membangun Ping Fan sendirian. Dia perlu menemukan sekelompok orang yang memiliki pemikiran yang sama. Dia hanya berada di tahap abadi luo agung tingkat menengah. Meskipun dia telah melunakkan fisiknya ke tingkat fisik dewa empat, jika dia ingin membangun Ping Fan selangkah demi selangkah, mungkin butuh waktu sejuta tahun lagi. Sejuta tahun terlalu lama. Dia tidak sanggup menunggu selama itu. Hanya dalam waktu setengah jam, Mo Ji telah mengatur segalanya untuk semua orang di sini. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan total 20 fas pil abadi yang berlimpah dan 10 fas pil alamzi untuk semua orang guna mengobati luka mereka. Sebelum mendirikan sekte tersebut, mereka telah menerima pil penyembuh. Sejak mereka memasuki penjara pedang, semua orang dipenuhi dengan harapan dan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wei Zidao sangat terkejut. Dia masih bisa mengerti mengapa Mo Ji mengeluarkan satu atau dua fas pil sinatur. Mengambil lebih dari 10 botol pil sinatur sekaligus, dan semuanya merupakan pil sinatur dengan kualitas unik. Hanya ada satu penjelasan. Mo Ji adalah seorang kaisar pil yang mampu meramu pil sinatur dengan kualitas unik. Jika Wei Zidao dapat menebaknya, Nicongan, Jian Ming Cheng dan kawan-kawan juga dapat menebak bahwa Mo Ji adalah kaisar pil. Setelah menebak bahwa Mo Ji adalah kaisar pil, beberapa kaisar abadi menjadi semakin bersemangat. Orang-orang yang paling disegani di dunia abadi bukanlah kaisar abadi, melainkan kaisar pil, kaisar dao, dan master arai abadi tingkat puncak. Mo Ji memanggil Suai Guo. Setelah memperkenalkan Suai Guo kepada semua orang, dia memasukkan Suai Guo ke dalam susunan pertahanannya sehingga Suai Guo dapat melatih fisiknya dan berkultivasi pada saat yang sama. Dalam lingkungan yang baik seperti itu, dia tentu ingin Suai Guo mengendalikan dirinya. Alasan mengapa dia mengeluarkan begitu banyak pil sinatur dan pil berlimpah abadi adalah agar semua orang bisa pulih lebih cepat. Saat mereka keluar, mereka mungkin menghadapi pertempuran besar. Dia tidak ingin Ping Fan dimusnahkan oleh jalur pedang besar sebelum jalur itu terbentuk. Setelah semua orang memasuki barisan pertahanan untuk menyembuhkan diri dan memulihkan kekuatan mereka, Mo Ji meninggalkan gurun ini. Tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini untuk berkultivasi. Sekarang setelah dia berada di level fisik Dewa 4, selain pusaran Ki pedang, hanya ada sedikit tempat di penjara pedang yang bisa melukainya. Apa yang perlu dilakukan Mo Ji sekarang adalah menemukan jalan keluar, dan pada saat yang sama, terus mengembangkan kultivasi dan kekuatannya. Dia masih harus pergi ke dua tempat. Tempat pertama adalah tempat dia dipindahkan. Dia meninggalkan jejak spiritual di sana. Sekarang, dia ingin melihat apakah dia bisa merasakan susunan transfer di luar. Jika dia tidak bisa merasakan jalan keluar, dia akan pergi ke sungai Ki pedang sendirian. Sebenarnya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Baie Ye, dia juga percaya bahwa sungai Ki pedang dapat menjadi jalan keluar. Di pinggiran level ketiga Broken World, setidaknya ada puluhan ribu makhluk abadi yang terhimpit di sini. Para makhluk abadi di sini berkisar dari tahap Dewa Surgawi hingga tahap Dewa Luo Agung. Awalnya, hanya Dewa Agung Yi dan di bawahnya yang dapat memasuki level keempat Dunia Rusak. Kali ini, karena belum waktunya level keempat dibuka, para ahli langit tinggi menggunakan harta karun ajaib yang melampaui peralatan abadi untuk membukanya dengan paksa. Karena itu, beberapa aturan dilanggar, sehingga Dewa Agung Luo dapat masuk. Seorang pemuda berdiri di pintu masuk lantai 4 Broken World. Meskipun ada banyak orang yang berdesakan di luar pintu masuk ini, mengetahui bahwa pemuda ini adalah lantai 4 Broken World, tidak ada yang berani menerobos masuk. Semua orang di sini tahu siapa pemuda ini. Dia adalah Jin Yu dari surga tertinggi, seorang ahli kaisar agung. Tatapan mata Jin Yu menyapu kerumunan saat dia berkata perlahan, kali ini, level keempat dari Dunia Rusak dibuka menggunakan harta karun dari langit yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki Dunia Rusak harus menyerahkan setengah dari hasil perolehan mereka dari level keempat ke langit yang sangat tinggi. Kami juga akan menggunakan perolehan kami di Dunia Rusak untuk memilih murid-murid jenius yang akan dipilih oleh langit yang sangat tinggi. Tidak ada seorangpun yang keberatan, semua orang tahu tentang ini. Jin Yu mengangguk sedikit sebelum melanjutkan, di tingkat ketiga Dunia Rusak, ada harta karun yang disebut teratai api karma merah. Setelah muncul di tingkat ketiga, harta karun itu menghilang. Dugaan kami adalah bahwa harta ajaib ini mungkin muncul di tingkat keempat. Tidak peduli siapapun yang memperoleh teratai api karma merah, mereka harus menyerahkannya ke surga yang maha tinggi. Tentu saja, mereka akan menerima pahala yang lebih besar lagi, mereka akan diasuh oleh surga yang maha tinggi sebagai murid inti. KAKAK SENIOR SU Di sudut kerumunan, seorang pria kurus hendak berbicara ketika dia dihentikan oleh tatapan tajam dari wanita di sebelahnya. Setelah itu, wanita itu berkata, Adik Hualong, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di dalam hati. Tidak perlu bicara omong kosong di sini. Kedua orang ini adalah Suruer dan Do Hualong, yang lolos dari kematian di pengadilan Pil Tianji milik Mouji. Mereka selalu bersembunyi di wilayah abadi Yongying. Setelah mengetahui bahwa Mouji dikelilingi oleh beberapa kaisar abadi, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke dunia hancur demi mencari kesempatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. 714. Mengapa kamu terlihat begitu familiar? Seorang pria berjubah merah tua tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat Suruer. Hati Suruer dipenuhi rasa kaget dan takut karena dia akan mengenali orang ini bahkan jika dia berubah menjadi abu. Orang ini adalah Fu Zensong dari Empty Mirror Immortal Dao dan dia juga merupakan manajer rumah pedagang Sarfon Immortal Ruins dari Empty Mirror Immortal Dao. Saat itu, dia dan kakak senior Bian ditangkap oleh orang ini dan jika bukan karena keberuntungan Yilan saat bertemu dengan ketua sekte pengadilan Pil Tianji, Mou, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Dia sangat berhati-hati dalam perjalanan ke tingkat keempat dunia rusak ini tetapi dia tidak menyangka akan terlihat oleh Fu Zensong. Dao Hualong secara alami mengenali Fu Zensong dan punggungnya basah oleh keringat dingin karena dia menyesal telah mengatakan begitu banyak. Sekalipun dia tahu kalau Fu Zensong muncul di sini hanya kebetulan, nasibnya sungguh malang. Aku tahu, kau adalah penyintas sekte Tianji dan aku pernah menangkapmu sebelumnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi hari ini. Hahaha, Fu Zensong tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kerumunan mulai bergerak karena Kaisar Agung Jin Yu telah selesai berbicara dan tingkat keempat telah resmi dibuka. Su Ruer segera meraih Do Hualong dan menyerbu ke tingkat keempat dunia rusak. Su Ruer telah bersembunyi selama bertahun-tahun sehingga dia lebih pandai menangkap peluang daripada Fu Zensong. Dengan kerumunan sebesar ini di sini, Fu Zensong tidak akan berani menggunakan harta ajaibnya meskipun dia 10 ribu kali lebih berani. Melihat Su Ruer dan Do Hualong menyerbu ke dalam dunia rusak, Fu Zensong menjadi marah lalu mengikutinya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Saat mereka memasuki lantai keempat, Do Hualong bertanya dengan cemas. Ikuti aku. Sosok Su Ruer melintas saat dia menemukan arah dan menyerbu. Pintu masuk ke tingkat keempat dunia rusak dipenuhi kabut dan kemauan spiritual terbatas pada rentang tertentu. Pada saat Fu Zensong menyerbu masuk, keinginan spiritualnya telah kehilangan jejak Su Ruer dan Do Hualong. Hal ini membuatnya marah karena dia pasti tidak akan membiarkan mereka berdua lolos. Kakak senior, kita tampaknya berjalan menuju tempat dengan energi spiritual abadi yang paling lemah. Kakak berkata, ketika sebuah wilayah rahasia terbuka, hanya tempat yang cukup berenergi spiritual abadi yang akan memiliki barang bagus, setelah berjalan beberapa saat, Do Hualong tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dia merasa bahwa energi spiritual abadi di arah yang dituju Su Ruer semakin melemah. Ramuan abadi di sekitar mereka semuanya adalah barang bermutu rendah yang bahkan dia tidak akan tertarik. Su Ruer berkata dengan serius, adik Hualong, kita sekarang sedang dikejar oleh Fu Zensong itu. Dia adalah dewa yi agung dan bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita tidak akan sebanding dengannya. Tingkat keempat baru saja dibuka dan semua orang menuju ke tempat-tempat dengan konsentrasi energi spiritual abadi tertinggi. Jika kita pergi ke sana juga, akan mudah bagi orang lain untuk menemukan kita. Itulah sebabnya kita perlu melarikan diri ke tempat-tempat dengan ki spiritual abadi yang paling lemah. Tempat-tempat seperti ini pasti memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Kakak senior benar, pengalamanku terlalu kurang, kata Do Hualong dengan kagum. Semakin jauh mereka berjalan, semakin tipis energi spiritual abadi itu. Beberapa hari kemudian, ketika mereka berdua bahkan tidak dapat melihat ramuan spiritual tingkat rendah, Suruer memperlambat langkahnya, seharusnya tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk waktu yang singkat. Mari kita bersembunyi di sini untuk beberapa saat, lalu perlahan-lahan menuju ke tempat dengan energi spiritual abadi yang padat. Kekuatan kami terbatas, jadi kami hanya bisa mencoba keberuntungan dan mengambil beberapa hal yang terlewatkan oleh orang lain. Suruer juga mendesah. Dengan begitu banyak orang yang memasuki level keempat dunia rusak, terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil harta karun yang terlewatkan oleh orang lain. Do Hualong mengepalkan tangannya rat-rat dan berkata dengan penuh kebencian, Tidak peduli apapun, aku pasti akan membalas dendam untuk kakak laki-lakiku di masa depan. Para bajingan dari Sekte Pedang Agung dan Sekte Petir itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar mengirim beberapa kaisar agung untuk mengepung kakakmu. Saat Do Hualong mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Segera, dia menunjuk ke depannya dan berseru, Kakak senior, apa itu? Kurang dari satu kilometer dari mereka, ada sebuah danau yang mengering. Di tengah danau, ada bunga teratai merah menyala. Bunga teratai itu hanya memiliki sebelas kelopak dan sangat menarik perhatian. Teratai api karma merah, suara suruer mulai bergetar. Dia yakin itu adalah teratai api karma merah. Cepat, ayo cepat dan simpan teratai api karma merah. Jika benda ini bocor, kita bahkan tidak akan punya tulang tersisa. Suara suruer bergetar. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan melihat teratai api karma merah di tempat yang hampir tidak memiliki energi spiritual abadi. Aku tahu, teratai api karma merah seharusnya telah menyerap semua energi spiritual abadi di sekitarnya. Itulah sebabnya energi spiritual abadi di sini sangat sedikit, kata Dohualong dengan gembira. Mauji berdiri di pantai berbatu yang kosong di penjara pedang. Matanya dipenuhi kekecewaan. Jejak kehendak spiritual yang ditinggalkannya ada di sini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan jimat transfer, dia tidak dapat merasakan informasi apapun dari cakram susunan transfer di luar. Dilihat dari kelihatannya, akan menjadi mimpi yang sia-sia jika menggunakan cakram arai transfer untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia ingin meninggalkan penjara pedang, dia hanya bisa pergi ke Sungai Kipedang. Beberapa hari kemudian, Mauji tiba di pinggiran Sungai Kipedang. Sejak Gunung Anggur Keselamatan menghilang, hampir tidak ada seorang pun yang datang ke Sungai Kipedang untuk mengambil air. Pada saat ini, lingkungan sekitar Sungai Pedang Kisunyi. Kabut tipis melayang di permukaan Sungai Pedang Kisunyi, seperti danau di pagi hari. Sejumlah besar Kipedang terbang melewati tubuh Mauji. Beberapa di antaranya mendarat di tubuh Mauji, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun. Meskipun Mauji hanya berada di tahap abadi luo besar menengah, fisiknya berada di tahap fisik dewa menengah. Sekalipun Kipedang di sini kuat, tetap saja tidak mampu menembus tubuh jasmaninya. Mauji duduk di tepi Sungai Kipedang. Dia tidak langsung mengambil air. Sebaliknya, dia diam-diam merasakan Kipedang di dalam Sungai Kipedang. Kemauan spiritualnya masih belum mampu menembus Sungai Kipedang. Bahkan, dia tidak bisa merasakan gelombang Kipedang di dalam Sungai Kipedang. Mauji menunggu dirinya beradaptasi sepenuhnya dengan Kipedang di pinggiran Sungai Kipedang. Kemudian, dia memadatkan mata spiritualnya dan menatap Sungai Kipedang. Jejak pedangki yang pekat dan menakutkan tidak dapat lagi disembunyikan dari mata spiritualnya. Pedangki yang tak terbatas itu hanya terkondensasi di permukaan Sungai Pedangki. Kemudian, mereka berubah menjadi pedangki yang tak terbatas dan menyerbu keluar dari Sungai Pedangki. Hanya dalam waktu setengah dupa, Mauji merasakan gelombang rasa sakit di mata spiritualnya. Dia buru-buru menjaga mata spiritualnya dan menelan beberapa pil. Meskipun Kipedang dari Sungai Kipedang tidak secara langsung merobek mata rohaninya, namun tetap saja mata rohaninya agak tak tertahankan untuk menatap Kipedang tersebut dalam waktu lama. Jika dia tidak terburu-buru untuk keluar, Mauji akan menunggu sampai dia mencapai tahap Raja Abadi sebelum kembali ke sini. Sayangnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tahap Raja Abadi di penjara pedang. Setelah dua jam berikutnya, Mauji terus memadatkan mata spiritualnya untuk mengamati Sungai Kipedang. Dia bahkan belum memasuki sungai, tetapi Kipedang di dalam sungai sudah melukai mata spiritualnya. Hal ini membuat Mauji ragu apakah dia akan mampu bertahan jika dia memasuki Sungai Kipedang. Kali ini, Mauji tidak mengamati proses kondensasi energi pedang, melainkan mata spiritualnya langsung menembus permukaan Sungai Energi Pedang. Sepuluh napas kemudian, Mauji secara mengejutkan menemukan bahwa ada pedang panjang yang tertusuk ke dasar Sungai Kipedang. Pedang panjang itu tampak biasa saja, tetapi mata spiritual Mauji dapat melihat dengan jelas bahwa Kipedang yang tak terbatas dipancarkan dari sekeliling pedang panjang ini. Mauji menghirup udara dingin. Sungai Kipedang memang merupakan sumber Kipedang Penjara Pedang. Pedang panjang itu sebenarnya dapat menutupi seluruh Kipedang Penjara Pedang dengan rapat, dan bahkan dapat melukai jiwa dan roh primordial seseorang. Seberapa mengerikankah pemilik pedang panjang ini? Mata spiritual Mauji mulai sakit lagi, dan dia menutupnya. Setelah dua jam berlalu, Mauji kembali membuka mata spiritualnya. Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke dalam air Sungai Kipedang. Sensasi dingin menusuk tulang dapat dirasakannya, dan sebelum Mauji bisa merasakannya, Kipedang yang tak terbatas telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Mata spiritual Mauji dapat melihat dengan jelas bahwa Kipedang yang tak terbatas telah mulai mencabik-cabik tubuh jasmaninya dengan ganas. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak lagi Kipedang mengalir ke Danau Ungu di lautan kesadarannya. Hah! Anak panah darah menyembur keluar. Seluruh tubuh Mauji terasa seperti diiris oleh bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pedang Ki dengan ganas mencabik lautan kesadaran Mauji, dan dengan ganas mencabik kulit Mauji. Pada saat ini, setiap tetes darah di tubuh Mauji, dan setiap inci kulitnya, menjadi sumber keserakahan Kipedang. Meski tubuhnya terkoyak hingga tak dapat dikenali, Mauji masih dengan tenang membuka mata spiritualnya untuk merasakan kehancuran Kipedang di Sungai Kipedang. Jika dia ingin mengumpulkan air dari Sungai Kipedang, dia akan mengumpulkan air sebanyak yang dia inginkan. Perlu diketahui bahwa dahulu kala, ketika Pang Hong dan kawan-kawan mengambil air, mereka juga menyimpan ember kayu mereka saat bersentuhan dengan Sungai Kipedang. Sekarang, Mauji telah tinggal di Sungai Kipedang setidaknya selama 10 napas waktu. Jumlah Kipedang yang terkumpul meningkat, dan Mauji bahkan bisa mendengar suara tulangnya dipotong oleh Kipedang. Kulit di wajahnya terus-menerus menghilang di bawah Kipedang. Mauji menjadi semakin tenang, dan ia membiarkan pedangki yang mengamuk itu mencabik-cabik tubuh jasmani dan lautan kesadarannya. Pada saat ini, ia tidak hanya membentuk jalur sirkulasi utama untuk 108 meridiannya, ia bahkan membentuk jalur sirkulasi utama lainnya untuk teknik penempaan fisik dan teknik kultifasinya. Pada saat yang sama, ia juga mengedarkan teknik suci laut bintang. Hanya dengan tinggal di Sungai Kipedang dalam waktu lama, seseorang dapat mengetahui betapa mengerikannya energi spiritual abadi di Sungai Kipedang. Karena energi spiritual abadi yang mengerikan ini, Mauji memutuskan untuk berkultifasi sendiri. Setelah sirkulasi terbalik teknik fana abadi, teknik penempaan fisiknya akan menerima respons kuat dari energi spiritual abadi, mempercepat penempaan tubuh jasmaninya. Teknik suci laut bintang membantu Mauji menyelesaikan masalah pedangki yang merobek Danau Ungu di lautan kesadarannya. Mengolah teknik suci laut bintang di sini lebih dari 100 kali lebih cepat dari biasanya. Hanya dengan tekanan akan ada motivasi. Untuk teknik penempaan fisik, Kipedang yang tak terbatas di sungai Kipedang adalah tekanan. Untuk teknik suci laut bintang, Kipedang yang tak terbatas di lautan kesadaran Mauji juga merupakan tekanan. Merasakan lautan kesadarannya semakin padat, dan Danau Ungu itu tampaknya mengalami perubahan kualitatif. Mauji bahkan merasa sedikit bersyukur kepada Tai Siksiao. Tanpa Tai Siksiao, dia tidak akan memiliki teknik suci laut bintang. Di dalam teknik suci laut bintang, ada beberapa prinsip yang sebelumnya tidak dipahami Mauji, namun tanpa disadari, Mauji memahaminya di bawah robekan Kipedang yang tak terbatas di sungai Kipedang. Awalnya, energi pedang yang tak terbatas terus-menerus mencabik tubuhnya, dan tubuh jasmani Mauji terus-menerus terluka. Menjelang akhir, ketika penempaan fisik Mauji dan energi pedang lautan kesadaran mencapai keseimbangan, Mauji benar-benar melupakan rasa sakit di tubuh jasmaninya, dan membenamkan dirinya dalam robekan energi pedang yang tak terbatas. Di tengah rasa sakit ganda ini, Mauji tanpa sadar naik dari fisik dewa tingkat 4 ke fisik dewa tingkat 5. Setelah mencapai level fisik dewa 5, bahkan jika Mauji tidak menggunakan pil penyembuh, luka-luka di tubuhnya akan berangsur-angsur pulih. Begitu luka-luka di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tingkat kultivasi Mauji juga mulai meningkat pesat. Kultivasi adalah tentang kebulatan langit dan bumi, tidak ada yang terlewat. Ketika tubuh terluka, itu seperti tubuh yang bocor. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserapnya, kemajuan kultivasinya tetap ada batasnya. Mauji bersentuhan dengan air sungai Kipedang, energi spiritual abadi di dalam sungai Kipedang sangatlah padat. Terlebih lagi, 108 meridian Mauji bersirkulasi secara bersamaan, dan dia bahkan dapat membentuk jalur sirkulasi yang besar. Kecepatan dia menyerap energi spiritual abadi dapat dikatakan sangat mengerikan. Meski begitu, kemajuan kultivasinya masih sangat lambat. Dapat dikatakan bahwa dia telah berhenti maju. Hal ini disebabkan karena tubuh fisiknya terluka, dan cedera pada tubuh fisiknya seperti kebocoran. Kultivasi terbalik Mauji, memodifikasi teknik fana abadi, masih meminjam hukum langit dan bumi. Selama dia tidak melampaui aturan level ini, dia tidak akan bisa memajukan tubuh bocor. Dia berbeda dari banyak kultivator. Kebanyakan kultivator masih memiliki roh primordial setelah tubuh mereka hancur. Mauji adalah eksistensi yang tidak mengolah roh primordialnya. Setelah fisik Mauji memasuki fisik dewa level 5 dan tubuhnya mulai pulih, laju kultivasinya jelas meningkat. Energi spiritual abadi yang padat juga dapat diubah menjadi energi unsur abadinya. Setengah tahun berlalu, saat Mauji melangkah ke fisik dewa level 6, kultivasinya juga telah melangkah ke tahap abadi luo agung tingkat lanjut. Tidak jauh dari tempat Mauji duduk, seorang pria kurus tengah menatap Mauji dengan senyum sinis. Pria ini adalah Baiye yang terluka parah. Baiye menghabiskan waktu hampir setahun sebelum ia berhasil memulihkan setengah dari kekuatannya. Ia masih jauh dari kondisi aslinya. Namun, dia yakin kekuatannya saat ini cukup untuk menyingkirkan Mauji. Dia tidak berani pergi ke gurun Mauji karena susunan perangkap maut Mauji telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia ingin membunuh Mauji, tetapi dia tidak berani melakukannya di wilayah Mauji. Dia percaya bahwa selama mereka berada di penjara pedang, dia yakin bisa menyingkirkan Mauji. Namun, dia langsung tercengang. Dia menemukan bahwa kaki Mauji sebenarnya berada di dalam air sungai Kipedang, dan memang sudah lama berada di dalam air. Baiye sangat jelas tentang betapa mengerikannya sungai Kipedang. Tidak perlu membicarakan berapa lama kaki Mauji berada di sungai. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia bersentuhan dengan sungai Kipedang dan mundur, dia masih akan terluka parah. Mungkinkah? Baiye menghirup udara dingin. Dia langsung tahu bahwa tebakannya benar. Mauji sudah pasti naik ke fisik dewa. Namun, dia tidak begitu yakin pada level fisik dewa miliknya. Setelah itu, Baiye sangat gembira. Teknik penempaan fisik Mauji jelas jauh lebih kuat darinya. Menurut catatan kuno dunia abadi, pemurni tubuh yang paling kuat adalah paradukun. Tingkat kultivasi Mauji seharusnya tidak terlalu tinggi. Untuk dapat maju ke fisik dewa dalam waktu yang singkat, dia pasti telah mengolah teknik penempaan fisik ras penyihir. Apa jadinya kalau teknik bodi tempering ini diberikan kepadanya? Dia juga bisa melangkah ke tahap fisik ilahi dalam waktu singkat. Sedangkan untuk harta abadi nirwana untuk maju ke fisik dewa, apa yang lebih baik daripada tubuh Mauji. Tubuh jasmani fisik dewa yang memungkinkannya menjalani nirwana hanyalah anugerah dari surga. Saat dia maju ke tahap fisik dewa, dia akan memiliki keyakinan untuk memasuki pusaran Kipedang atau sungai Kipedang. Tingkat kultivasi Mauji lemah, dia berada di puncak tahap kaisar abadi menengah. Jika dia dapat menemukan jalan keluar, siapakah yang akan dia, Baiye, takuti di dunia abadi. Saat memikirkan hal ini, Baiye hampir tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Mauji sedang dalam kultivasi tertutup. Selama dia menyelinap, dia akan bisa membunuh lawannya. Baiye dengan paksa menenangkan emosinya yang gelisah. Dia perlahan meraih harta ajaibnya. Dia ingin berhasil dalam satu gerakan. Dia pasti tidak akan membiarkan Mauji memiliki kesempatan. Setiap kali melangkah, Baiye selalu memperhitungkan jarak antara dirinya dan Mauji. Dia juga memperhitungkan tingkat keberhasilan serangan diam-diamnya. Di matanya, setiap langkah yang diambilnya, peluang kemenangannya akan berlipat ganda. Saat Baiye tengah menghitung berapa langkah lagi dia menjauh dari Mauji, dia tiba-tiba berhenti. Dia bahkan lupa meletakkan kakinya yang diangkat. Dia menatap kosong ke arah Mauji. Hatinya dipenuhi rasa takut. Mauji yang awalnya duduk di tepi sungai Kipedang, sebenarnya perlahan tenggelam ke dalam sungai Kipedang. Dia yakin bahwa Mauji tidak memasuki sungai Kipedang karena takut setelah melihatnya. Sebaliknya, itu karena temperamen fisik Mauji telah meningkat, itulah sebabnya dia memasuki sungai Kipedang. Hu, setelah beberapa saat, Baiye menghela nafas panjang. Ia lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Mauji. Bahkan jika Mauji keluar dari sungai Kipedang, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk membunuh Mauji. Seberapa mengerikankah seorang kultifator yang bisa memasuki sungai Kipedang? Dia, Baiye, telah tinggal di penjara pedang selama bertahun-tahun. Dia telah mengambil air dari sungai Kipedang berkali-kali. Dia lebih jelas daripada siapapun betapa mengerikannya Mauji. Mauji bahkan tidak takut dengan Kipedang dari sungai Kipedang. Mengapa dia takut dengan kekuatan serangannya saat ini? Hah! Pedang Kipedang yang tampaknya mampu mencabik jantung dan paru-paru Mauji mendarat di dada Mauji. Mauji batuk seteguk darah dan seluruh tubuhnya terpental. Mauji, yang tengah asik dengan penempaan fisik dan kultifasinya, akhirnya terbangun. Saat Mauji hendak memadatkan mata spiritualnya, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa kehendak spiritualnya sudah dapat menjangkau keluar. Dia berada di dasar sungai Kipedang dan dikelilingi oleh air sungai. Bukan karena Mauji tidak tahu apa-apa tentang memasuki sungai Kipedang. Hanya saja dia benar-benar tenggelam dalam proses peningkatan kultifasinya yang cepat. Of! Pedang Kipedang lainnya mendarat di dada Mauji. Mauji terlempar lagi. Kali ini, Mauji langsung menstabilkan tubuhnya. Dia akhirnya melihat apa yang sedang terjadi. Dia hanya berjarak sepuluh langkah dari pedang panjang yang tertancap di dasar sungai. Pedang panjang itu adalah sumber Kipedang dari sungai Kipedang. Sebelumnya, dia terlalu dekat dengannya, itulah sebabnya dia terluka parah oleh Kipedang. Sekalipun dia berada di level fisik Dewa 6, dia tetaplah seperti semut di hadapan pedang panjang itu. Mauji mencoba menggunakan keinginan spiritualnya untuk mendekati pedang panjang itu. Begitu dia mendekat, keinginan spiritualnya hancur total oleh Kipedang. Dengan sebagian keinginan spiritualnya hancur, Mauji dengan paksa menahan rasa sakit akibat batuk darah saat dia mundur sekali lagi. Ketika dia berada puluhan meter jauhnya dari pedang panjang itu, Mauji akhirnya menstabilkan dirinya. Pedang panjang ini jelas bukan sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan kekuatannya saat ini. Mauji segera menyesuaikan sikapnya. Untungnya, dia tidak mengolah pedang. Tidak masalah jika dia tidak bisa mendapatkan pedang panjang ini. Mauji terus mundur puluhan meter sebelum dia duduk di dasar sungai untuk melanjutkan berkultivasi. Dia tidak tahu ke mana dasar sungai Kipedang mengarah. Mauji merasa bahwa energi spiritual abadi di sini bahkan lebih padat daripada urat spiritual abadi di Laut Glade Extreme. Setidaknya tingkat energi spiritual abadi di sini sedikit lebih tinggi. Karena dia sudah ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan sepenuhnya energi spiritual abadi di sini. Saat ini dia berada di tahap Grand Luo Immortal tingkat lanjut. Dia ingin berkultivasi hingga ke lingkaran besar tahap Grand Luo Immortal dan maju ke tahap Raja Abadi. Baru setelah itu dia akan mempertimbangkan untuk pergi. Setelah menjauhkan diri dari pedang panjang itu, kultivasi Mauji mulai meningkat pesat. Energi spiritual abadi yang padat sudah cukup baginya untuk berkultivasi. Mauji masih menggunakan sejumlah besar pil abadi tingkat 6 untuk membantunya. Sebagai seorang kaisar pil, Mauji tahu bahwa ada banyak efek samping dari penggunaan pil abadi untuk membantunya dalam kultivasinya. Namun, dia tidak peduli dengan hal lain. Meningkatkan kultivasinya lebih penting daripada hal lainnya. Untungnya, dia adalah seorang ahli pandai besi dengan kultivasi fisik dewa level 6. Selama kultivasinya mencapai lingkaran besar tahap Abadi Luo Agung, dia akan mampu menempat tubuhnya untuk jangka waktu yang lama untuk menghilangkan efek samping dari pil tersebut. Tiga bulan berlalu, Mauji membuka matanya dan melancarkan pukulan. Sungai Kipedang di sekitarnya terbelah akibat pukulannya, dan Kipedang juga hancur berkeping-keping akibat pukulannya. Pada saat yang sama, domain Abadi Luo Agung milik Mauji meluas keluar. Domain pusaran air menyebabkan Kipedang di sekitar sungai Kipedang mengembun di satu titik. Dalam radius 10 meter dari wilayah kekuasaannya, tidak ada lagi Kipedang. Mauji menoleh ke belakang untuk melihat pedang panjang itu. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, atau bahkan 5 hingga 6 tahun, dia yakin bahwa dia bisa naik ke God Physic level 7 di sini. Sayangnya, dia tidak bisa menunggu selama itu. Dia harus mencari jalan keluar. Tidak ada sedikitpun lumpur di dasar sungai Kipedang. Mauji berlari di dasar sungai tanpa halangan apapun. Dia pun tidak mencabut Grand Luo Immortal domain miliknya. Hanya bila kemauan spiritualnya dapat diperluas, maka dia dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Di bawah penempaan konstan di dasar sungai Kipedang, kehendak spiritual Mauji sekarang dapat meluas hingga radius 10 meter. Dalam radius 10 meter, semua Kipedang akan tersapu olehnya. Jika dia benar-benar bisa menemukan jalan keluar dari dasar sungai Kipedang, dia pasti akan membawa semua orang dari Ping Fan pergi. Selain dia, jika ada orang lain yang ingin memasuki sungai Kipedang, mereka harus berada di bawah perlindungan wilayahnya. Sehari kemudian, Mauji berhenti berlari di dasar sungai Kipedang. Dia merasa tidak akan bisa menemukan jalan keluar dengan berlari tanpa tujuan di dasar sungai Kipedang. Dasar sungai Kipedang tampak seperti sungai tanpa jiwa, tak terbatas. Kemauan spiritualnya terbatas di sini. Jika dia terus berlari tanpa tujuan seperti ini, dia mungkin tidak akan dapat menemukan jalan keluar bahkan setelah bertahun-tahun. Pada saat ini, Mauji teringat pada Bai Ye. Jika dia ingin mencari jalan keluar dari sungai Kipedang, hanya Bai Ye yang bisa melakukannya. Orang ini sangat ahli dalam meramal. Di mata Mauji, Bai Ye lebih cocok menjadi seorang kultifator sekte Tianji. Mauji tidak ragu untuk keluar dari sungai Kipedang. Dia ingin menangkap Bai Ye dan menyuruhnya mencari tahu di mana jalan keluar dari sungai Kipedang. Di hutan batu kecil di penjara pedang, Bai Ye meringkuk di bawah batu vertikal. Matanya sedikit terfokus dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak sedang melunakkan fisiknya maupun berkultifasi. Selama beberapa bulan terakhir, pemandangan Mauji memasuki sungai Kipedang melintas di depan matanya. Hal ini membuatnya terkejut dan cemburu. Bai Ye, kamu benar-benar pandai menemukan ah. Kamu benar-benar menemukan tempat yang bagus. Sebuah suara tiba-tiba membuyarkan lamunan Bai Ye. Ia tiba-tiba berdiri dan menatap Mauji yang berjalan pelan dengan terkejut. Kepala sekte Mo, kau bilang kau akan melepaskanku sebelumnya. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Jika dia tidak melihat Mauji memasuki sungai Kipedang, Bai Ye pasti akan terkejut senang melihat Mauji. Namun sekarang, yang ada di hatinya hanya rasa takut. Dia tidak mengerti bagaimana Mauji bisa sampai ke sini. Mauji berkata pelan, aku bermaksud melepaskanmu. Namun, beberapa bulan yang lalu, kau mencoba menyergapku di sungai Kipedang. Jangan lupa bahwa aku orang yang sangat picik. Pikiran Bai Ye berdengung. Mauji jelas sedang menyendiri saat itu. Bagaimana dia tahu? 716. Bagaimana Anda menemukan saya? Bai Ye tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Mencoba mencari seseorang di penjara pedang bagaikan mencari jarum ditumpukan jerami tanpa kemauan spiritual. Bai Ye tanpa sadar menggigil ketika dia berpikir bahwa kepala sekte Mo mampu melakukan tugas sesulit itu. Pada saat ini, yang ada dalam hatinya hanyalah perasaan mencela diri sendiri. Dia masih berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan Mauji pergi begitu saja. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa membunuh Mauji setelah meninggalkan formasi jebakan maut itu. Namun sekarang Mauji tiba-tiba muncul di depannya, dia, Bai Ye, sebenarnya tidak berani bertindak. Ini adalah kedua kalinya dia merasa takut terhadap Mauji. Pertama kali adalah ketika dia secara langsung menyaksikan Mauji memasuki sungai Kipedang. Adegan itu sangat mengejutkannya. Sejak saat dia melihat Mauji memasuki sungai Kipedang hingga sekarang, pemandangan di depannya masih sama. Yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Dia tidak tahu seberapa kuat Mauji. Dia tidak tahu bagaimana Mauji bisa memasuki sungai Kipedang. Demikian pula, dia tidak tahu bagaimana Mauji bisa menemukannya dengan mudah. Itu bukan urusanmu. Kau pernah mencoba berkomplot melawanku sebelumnya, jadi aku ingin kau memberiku kompensasi, kata Mauji dengan lemah. Dulu ketika dia melepaskan Bai Ye dari susunan jebakan maut, Mauji meninggalkan jejak kehendak spiritual pada Bai Ye. Dia yakin bahwa Bai Ye tidak akan menyadari jejak kehendak spiritualnya. Jika ini terjadi di luar penjara pedang, akan menjadi lelucon bagi Mauji untuk meninggalkan jejak kehendak spiritual pada seorang kaisar abadi seperti Bai Ye. Namun, ini adalah penjara pedang. Saat itu, tubuh Bai Ye dibela oleh Mauji. Kehendak spiritualnya bahkan tidak cukup untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mengapa dia harus membuang-buang kehendak spiritualnya untuk memeriksa apakah ada jejak kehendak spiritual di tubuhnya? Bahkan jika dia menemukannya, dengan roh primordialnya yang rusak, dia mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Justru karena itulah Mauji merasakan kehadiran Bai Ye saat ia mendekati Mauji. Niat membunuh Bai Ye menghilang secepat kemunculannya. Saat itu, Mauji sedang dalam masa kritis dalam pembentukan fisiknya. Dia bahkan tidak punya pikiran untuk mengejar Bai Ye. Jika dia tidak membutuhkan bantuan Bai Ye, dia tidak akan repot-repot mencari Bai Ye. Apa yang kamu inginkan? Setelah terperangkap di penjara pedang selama bertahun-tahun, aku tidak punya banyak barang berharga. Bai Ye berdiri dan menatap Mauji dengan ketakutan. Barang paling berharga yang dimilikinya adalah cakram delapan trigram. Cakram delapan trigram ini adalah harta yang membuatnya bertahan hidup. Dia pasti tidak akan menyerahkannya kepada Mauji. Aku tidak tertarik dengan barang-barang yang kau miliki. Aku hanya ingin kau membantuku. Setelah aku memasuki sungai Kipedang, aku tidak dapat menemukan jalan keluar. Kau ahli dalam dauramalan, jadi bantu aku menyimpulkan arah kekuatan hidup sungai Kipedang, kata Mauji dengan tenang. Bai Ye terkejut. Jika dia tidak melihat sendiri Mauji memasuki sungai Kipedang, dia pasti akan berpikir bahwa Mauji mencoba menipunya agar memasuki sungai Kipedang. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum mampu memasuki sungai Kipedang. Ketika Bai Ye mendengar permintaan Mauji, dia menghela napas lega. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki sungai Kipedang sama saja dengan mencari kematian. Karena dia tidak dapat memasuki sungai Kipedang, dan Mauji masih ingin dia masuk, maka dia hanya bisa bertarung habis-habisan. Seberapa besar kemungkinan sungai Kipedang adalah jalan keluarnya? Mauji bertanya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, rasa takut Bai Ye terhadap Mauji sedikit berkurang, ada 90 persen kemungkinan bahwa sungai Kipedang adalah pintu keluar penjara pedang. Aku tidak salah. Setelah itu, saya mencoba menyimpulkan pusaran Kipedang. Tempat itu agak kabur. Itu tampak seperti jalan kehidupan, tetapi juga tampak seperti jalan kematian. Lagipula, jalan kematian tidak ada hubungannya dengan Kipedang. Yang tidak ku mengerti adalah masih ada kehidupan di dalam pusaran Kipedang. Saat Mauji mendengar kata-kata Bai Ye, dia semakin yakin dengan kesimpulan Bai Ye. Memang ada kehidupan di pusaran Kipedang, dia pernah melihatnya sebelumnya. Bai Ye, aku ingin kau membawaku ke sungai Kipedang. Tentu saja, aku akan menggunakan wilayahku untuk melindungimu. Selain kamu, semua orang dari sekteku juga memasuki sungai Kipedang. Tentu saja, kamu akan menyimpulkan jalan keluarnya, Mauji menatap Bai Ye dan berkata. Bai Ye tersentak. Dia ingin dia memasuki sungai Kipedang untuk menyimpulkan jalan keluar. Karena kepala sektemo tidak membawanya sendirian, maka seharusnya tidak ada masalah dia tertipu. Itu berarti dia bisa pergi. Saat memikirkan hal ini, pikiran Bai Ye mulai bekerja. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mauji dan berkata, Kepala sektemo, menemukan jalan keluar bukanlah masalah. Namun, aku harus mengikuti kalian keluar. Setelah kita keluar, kau tidak dapat bertindak melawanku. Mauji mengangguk, tentu saja, aku juga bisa berjanji padamu bahwa setelah kita keluar, semua keluhan kita akan terhapus. Tentu saja, jika anda berani menyinggung saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Baiklah, ini kesepakatan. Setelah kita keluar, kita tidak akan saling menyinggung, kata Bai Ye tanpa ragu. Menyinggung perasaannya, Mauji. Dia, Bai Ye, bukanlah orang bodoh. Karena dia sudah keluar, mengapa dia menyinggung musuh yang begitu menakutkan? Kepala sektemo sudah menemukan jalan keluar. Di dalam barisan pertahanan Mauji, Fei Ling dan rekannya menatap Mauji dengan tak percaya. Mauji telah pergi selama setahun dan tidak kembali. Saat dia kembali, dia berkata bahwa dia telah menemukan jalan keluar. Mengapa kedengarannya begitu tidak realistis? Kita harus tahu bahwa bahkan Wei Zidao dan Kaisar Abadi lainnya tidak dapat menemukan jalan keluar setelah bertahun-tahun. Mauji bisa merasakan bahwa roh primordial semua orang telah stabil selama ketidakhadirannya. Adapun luka-luka di tubuh mereka, mereka tidak bisa lagi terlihat. Mauji sangat puas dengan ini. Dari kelihatannya, pil zinatur miliknya memang manjur. Pil abadi seperti itu adalah harta karun dimanapun mereka berada. Selain itu, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol pil sekaligus. Benar sekali, aku memang telah menemukan jalan keluarnya. Bukannya kau tidak bisa menemukannya, tapi karena kau tidak punya cara memasuki sungai Kipedang, jawab Mauji. Kepala Sekte, jalan keluarnya ada di sungai Kipedang. Wei Zidao sedikit terkejut. Sebenarnya, dia dan banyak orang lainnya telah menduga bahwa jalan keluarnya bukanlah di sungai Kipedang, melainkan di pusaran Kipedang. Namun, kedua tempat itu bukanlah tempat yang bisa mereka dekati. Tidak perlu membicarakan cara mencari jalan keluar, mendekatinya saja sudah mengancam jiwa. Mauji menjelaskan, aku tidak begitu yakin dengan lokasi tepatnya. Kita bisa menyusuri sungai terlebih dahulu. Lokasinya akan dihitung oleh Baie. Saya yakin Baie seharusnya bisa melakukan ini. Semua orang, tidak perlu khawatir tentang Kipedang di sungai Kipedang. Area dalam jarak 10 meter dari wilayahku adalah zona aman. Setelah semua orang memasuki sungai, selama kamu tidak menyimpang lebih jauh dari 10 meter dariku, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar kesimpulan Baie, bahkan Wei Zidao merasa bahwa itu tidak mungkin salah. Semua orang tahu tentang kemampuan deduksi Baie. Saat itu, Baie meramalkan bahwa Gunung Anggur Keselamatan itu berbahaya, itulah sebabnya dia tidak mau tinggal di sana. Kepala Sekte, haruskah kita mencari jalan keluar terlebih dahulu sebelum masuk? Jian Ming Cheng menyebutkan, dia khawatir jika Baie menghabiskan terlalu banyak waktu di sungai Kipedang, wilayah Kepala Sekte tidak akan mampu mengambilnya. Tidak perlu. Mau Ji segera berkata, kita akan memasuki sungai Kipedang sekarang. Mengenai jimat pedang di tubuhmu, kita bisa membicarakannya setelah kita meninggalkan penjara pedang. Aku yakin dengan kemampuan kalian semua, asal kita bisa keluar dari penjara pedang, kita pasti bisa dengan mudah menghilangkan jimat pedang yang ada padamu. Mau Ji tidak memiliki kemampuan untuk menghitung, tetapi dia samar-samar dapat merasakan bahwa gurun ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Bukannya ada masalah dengan gurun ini, tetapi dia tidak percaya pada penjara pedang. Tragedi Gunung Anggur Keselamatan di penjara pedang selalu menjadi duri dalam hati Mau Ji. Jika Finn Mountain of Safety benar-benar sebuah hati, maka orang yang bersembunyi di penjara pedang itu terlalu menakutkan. Saat orang itu pulih, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Selain dampak dari Gunung Anggur Keselamatan, kerangka di pusaran Ki pedang itu juga merupakan ancaman. Semua itu adalah hal yang tidak dapat diatasi Mau Ji. Sebelumnya, dia tidak bisa pergi dan hanya bisa membawa murid-murid Ping Fan untuk bersembunyi di gurun ini. Sekarang setelah dia memiliki kemampuan, hal pertama yang dia lakukan adalah meninggalkan penjara pedang. Kepala Sekte bisa tenang. Selama kita meninggalkan penjara pedang, jimat pedang jalur pedang agung hanya akan menggelitik kita. Fei Ling berkata dengan percaya diri. Dia tidak sedang membual. Setelah bertahun-tahun di penjara pedang, jimat pedang itu sudah diperiksa oleh semua orang. Alasan mengapa mereka tidak dapat menyingkirkannya adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya di penjara pedang. Ini karena Ki pedang di sekitarnya terlalu kuat. Roh dan jiwa primordial mereka terluka, jadi bagaimana mereka bisa menyingkirkan jimat pedang? Sekarang Mau Ji telah memberi mereka begitu banyak pil zinatur dan mereka berkultifasi di gurun ini, bahkan jika mereka tidak meninggalkan penjara pedang, mereka masih akan mampu menyingkirkan jimat pedang setelah beberapa waktu. Mau Ji membawa sekelompok orang dari Ping Fan keluar dan Bai Ye sudah menunggu di luar. Dia mengepalkan tangannya dengan canggung ke arah Wei Zidao dan berkata, Sahabat abadi Zidao, aku harap kamu bisa memaafkanku atas pelanggaranku sebelumnya. Wei Zidao berkata dengan lemah, Tidak apa-apa. Lagipula, aku pernah berada di posisi Ping Yang. Bai Ye sangat marah. Memangnya kenapa kalau Wei Zidao sudah berada di tahap Kaisar abadi tingkat lanjut? Jika bukan karena Mau Ji, bahkan jika Wei Zidao tidak terluka, dia, Bai Ye, tidak akan takut padanya. Sekarang, dia benar-benar berani memanggilnya anjing. Namun, dia tidak banyak bicara di depan Mau Ji. Selama mereka bisa meninggalkan penjara pedang, dia, Bai Ye, akan terus memberi Wei Zidao pelajaran di masa depan. Bahkan jika dia tidak berani bertarung dengan Mau Ji, dia, Bai Ye, tidak akan takut pada Wei Zidao. Mau Ji tidak banyak bicara. Wei Zidao berada di tahap Kaisar abadi tingkat lanjut. Akan aneh jika dia bersedia diganggu oleh Bai Ye. Setelah mereka berdua pergi, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk bertarung lagi. Mau Ji tidak peduli tentang itu. Kelompok itu segera tiba di Sungai Kipedang. Merasakan Kipedang yang tak terbatas di sekitar mereka, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan dilindungi oleh wilayah Mau Ji setelah memasuki Sungai Kipedang, mereka masih merasa gelisah. Selain Mau Ji, yang merupakan orang terakhir yang tiba di sini, siapa yang tidak tahu betapa mengerikannya Sungai Kipedang. Tidak perlu bicara tentang memasuki Sungai Kipedang. Bahkan menyentuh air Sungai Kipedang dengan jari saja sudah berarti kematian. Masuklah ke sungai. Mau Ji tidak ragu-ragu. Setelah tiba di tepi sungai, ia langsung melangkah ke sungai. Melihat Mau Ji benar-benar bisa memasuki sungai, selain Bai Ye, bahkan Wei Zidao pun tak tertandingi terkejutnya. Sejak dia masuk penjara pedang, dia tidak pernah menyangka kalau ada orang yang bisa masuk ke Sungai Kipedang. 717. Kultifasi Han King Ru adalah yang terendah, jadi dia mengikuti dekat di belakang Mau Ji. Sisanya tidak berani lalai. Pemimpin sekte mereka mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya hanya dapat mencakup radius 10 meter. Jika mereka melampaui 10 meter, mereka yakin bahwa Kipedang dari Sungai Kipedang akan dapat dengan mudah mencabik-cabik mereka hingga tak bersisa. Kelompok mereka memasuki Sungai Kipedang dengan rasa gentar. Ketika seluruh tubuh mereka tenggelam di sungai, mereka benar-benar menemukan bahwa tidak ada korosi dari Kipedang. Mereka semua terkejut, dan pada saat ini, hati mereka akhirnya bisa tenang. Sungai Kipedang tidak terlalu dalam. Ketika semua orang mencapai dasar sungai, energi unsur abadi Mau Ji menyapu keluar. Air di sekitarnya langsung terbelah, dan semua orang berdiri di dasar sungai yang kokoh. Pedang yang hebat sekali. Pada saat itu, semua orang menemukan pedang yang tertancap di dasar sungai. Setelah melihat pedang ini, semua orang mengerti alasan keberadaan penjara pedang. Jadi itu karena pedang ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengesankannya pedang ini. Jika mereka bisa mendapatkan pedang ini, itu pasti akan menjadi harta sihir kelas 1. Semuanya, berhentilah melihat. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan pedang ini, jadi kalian semua tidak perlu terlalu banyak berpikir. Baik ye, cepatlah dan cari jalan keluar. Waktu kita di sungai Kipedang terbatas. Mau Ji menyela keserakahan semua orang. Ya, Baik ye juga menarik kembali tatapan serakahnya, dan buru-buru mengeluarkan cakram delapan trigramnya. Semua orang mengira batas waktu Mau Ji terbatas karena kemauan spiritualnya terbatas, dan wilayah kekuasaannya tidak bisa dipertahankan lama. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa batas waktu Mau Ji adalah karena ia merasa bukanlah ide bagus untuk terus tinggal di sini. Mengenai waktu yang mereka miliki untuk tinggal di sungai Kipedang, dengan lautan kesadarannya dan danau ungu yang padat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperpanjang wilayah kekuasaannya selama beberapa bulan. Selain itu, ia memiliki saluran penyimpanan rohnya. Baik ye duduk di samping cakram delapan trigram, dan terus-menerus membentuk segel tangan. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Setengah jam kemudian, cakram delapan trigram yang awalnya sunyi mulai memancarkan cahaya redup. Cahaya redup ini makin lama makin terang, lalu berangsur-angsur bergerak menuju ke suatu arah dan mengembun. Mata Mowuji berbinar. Dia bisa melihat bahwa cakram delapan trigram Baie tidak hanya bagus untuk menyerang, tetapi juga merupakan harta karun pendukung yang mengesankan. Memang, dua jam kemudian, semua cahaya terkondensasi menjadi satu sinar, dan menunjuk ke suatu arah. Baie berdiri dan meraih cakram delapan trigram, kepala sekte Mo, kita hanya perlu mengikuti arah ini. Mowuji mengangguk, semuanya, ikuti aku dengan hati-hati. Ki pedang di sungai Ki pedang sangat kuat. Tidak masalah apakah kalian seorang kaisar abadi atau bukan. Jika kalian berada lebih dari 10 meter dariku, kalian mungkin akan terkoyak oleh Ki pedang. Mowuji curiga bahwa Baie tidak menggunakan metode ramalan apapun, cakram delapan trigramnya memiliki kemampuan untuk menemukan jalan keluar. Dulu ketika Baie terjebak dalam susunan perangkap mautnya sendiri, dia masih mampu menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Kalau saja bukan karena refleks cepatnya mengganti pintu susunan perangkap maut itu, susunan perangkap mautnya mungkin sudah diledakkan oleh Baie. Alasan mengapa Baie takut padanya adalah karena Baie tidak pernah mampu mengalahkannya. Kalau saja Baie tahu Mowuji mampu menghancurkan susunan jebakan mautnya, Baie pasti tidak akan bersikap baik padanya. Setelah terperangkap di penjara pedang selama bertahun-tahun, tekad Baie telah sangat melemah. Begitu orang ini keluar, dia akan segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kecepatan Mowuji sangat cepat. Yang lain tidak berani melambat karena mereka semua tetap berada dalam jarak 3 meter dari Mowuji. Meskipun Mowuji mengatakan bahwa 10 meter adalah zona aman, semua orang tetap merasa bahwa semakin dekat mereka dengan Mowuji, semakin aman pula mereka. Di luar padang pasir tempat Mowuji memasang susunan pertahanannya, dua orang kultifator licik terus-menerus melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, Mowuji, sepertinya ada yang tidak beres. Sebelumnya, setiap kali kami memeriksa, pasti ada energi spiritual abadi yang diserap. Seharusnya ada orang yang berkultifasi di dalam. Mengapa tidak ada gerakan hari ini? Mungkinkah mereka semua pergi? Kultifator bernama Mowuji, yang berdiri di sampingnya, juga melebarkan matanya saat melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saya khawatir Anda benar. Mereka mungkin benar-benar telah pergi. Mengapa kita tidak mencoba menyerang barisan pertahanan ini? Huff, jika orang-orang itu tidak pergi dan menyerangnya, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Baiklah, kita kembali dan beritahu Tuhan bahwa orang-orang itu mungkin sudah pergi. Saat keduanya berbicara, mereka buru-buru mundur. Keduanya adalah dua kultifator yang melarikan diri dari Gunung Anggur Keselamatan. Karena mereka cukup pintar untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka diusir oleh Mowuji. Setelah mereka meninggalkan padang pasir, mereka benar-benar menyerbu ke arah pusaran Kipedang. Jika Mowuji ada di sini, dia pasti akan meragukan matanya sendiri. Kedua orang ini, yang bahkan belum pernah menempa fisik mereka, benar-benar melompat ke pusaran Kipedang tanpa ragu-ragu. Apakah mereka sedang mencari kematian? Keduanya tidak mencari kematian. Mereka tidak mendarat di dasar pusaran Pedang Ki. Sebaliknya, mereka dihisap oleh kekuatan hisap di tengah. Detik berikutnya, mereka berdua muncul di sebuah gua abadi. Di dalam gua abadi, ada seorang pria yang tampak seperti tengkorak. Di samping pria ini, ada seorang kultifator yang berlutut. Tuan, Mowuji itu membawa orang dan melarikan diri. Tidak ada seorang pun di barisan pertahanan itu. Sebelum sang kultifator bernama Kuwangyi sempat selesai berbicara, sosok kerangka itu menghilang tanpa jejak. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, kerangka itu mendarat di depan barisan pertahanan Mowuji. Pada saat yang sama, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Boom! Formasi pertahanan Mowuji hancur berkeping-keping. Formasi itu menghilang tanpa jejak. Bagaimana bisa ada satu orang dalam barisan pertahanan? Dasar orang licik. Kau ingin kabur di hadapanku hanya dengan sedikit makanan berdarah. Bermimpilah. Pria kerangka itu membuka telapak tangannya, dan energi pedang yang bahkan ditakuti oleh kaisar abadi membentuk lingkaran energi pedang tak terlihat di sekitar telapak tangannya. Detik berikutnya, kerangka itu menatap sungai Kipedang dengan kaget. Dia bergumam sendiri dengan tak percaya, sebenarnya ada seseorang yang bisa memasuki sungai itu. Dan membawa begitu banyak orang ke sungai. Sungguh teknik tempering tubuh yang mengesankan. Kerangka itu bergegas ke tepi sungai Kipedang. Tanpa berpikir panjang, dia melompat masuk. Sungai Kipedang, yang dapat mencabik-cabik jiwa dan raga seseorang, tidak ada apa-apanya di hadapan kerangka ini. Meskipun dia tahu bahwa Mowuji dan kawan-kawan tidak dapat meninggalkan sungai Kipedang, hatinya masih dipenuhi amarah. Gunung Anggur Keselamatan adalah milik monster tua itu. Dia tidak berani menyentuhnya. Sekarang, beberapa semut yang dibesarkannya di gurun benar-benar berani melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, kapan dia bisa pergi? Ini karena dia tahu seberapa lebar sungai Kipedang itu. Bahkan jika Mowuji dan yang lainnya memasuki sungai Kipedang, dia tidak akan dapat menemukan mereka. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membesarkan mereka. Dia akan langsung meraih pusaran Kipedang. Enam jam kemudian, Mowuji berhenti. Ini karena cakram delapan trigram di tangan Bai Ye telah menghilang. Bai Ye, apa yang terjadi? Mowuji mengerutkan kening dan bertanya. Tempat ini jelas bukan pintu keluar karena sekelilingnya tidak berbeda dengan tempat lain di dasar sungai Kipedang. Di bawah kakinya ada batu keras, dan di sekelilingnya ada sungai yang diblokir oleh wilayah kekuasaan Mowuji. Bai Ye juga tercengang. Ketika mendengar pertanyaan Mowuji, dia buru-buru berkata, Kepala Sek Temo, biar aku coba lagi. Setelah Bai Ye duduk, dia mengaktifkan cakram delapan trigramnya. Setelah dua jam penuh, cakram delapan trigramnya masih belum mampu mengumpulkan cahaya apapun. Tidak peduli berapa banyak titik cahaya yang dihasilkan cakram delapan trigram, mereka dengan cepat menghilang. Semua orang menatap Bai Ye dengan curiga, tetapi Bai Ye bersikap seolah-olah dia tidak menyadari kecurigaan mereka. Dia mengulurkan satu tangan dan meletakkannya di cakram delapan trigram, sementara tangan lainnya terus membentuk segel tangan. Mowuji menatap tajam ke arah gerakan tangan Bai Ye. Dia yakin bahwa Bai Ye tidak menggunakan cakram delapan trigram untuk menunjukkan posisinya, tetapi sebenarnya sedang menghitung posisinya. Gerakan tangan Bai Ye sangat mendalam dan rumit. Bahkan seorang kultifator seperti Mowuji, yang telah membuka meridiannya sendiri, tidak dapat memahami makna dibalik gerakan tangannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa gerakan tangan Bai Ye mengandung Dao Agung Langit dan Bumi. Setiap gerakan dan setiap getaran mengandung energi kehendak Dao yang tak terlukiskan. Empat jam berlalu, wajah Bai Ye sepucat kertas putih. Dia menghentikan gerakan tangannya, membuka matanya dan berkata, Kepala Sekte Mo, ini benar-benar jalan keluar. Semuanya berdiri di belakangku. Biarkan aku melihatnya. Mowuji bisa merasakan bahwa Bai Ye tidak berbohong. Setelah semua orang berdiri di belakangnya, Mowuji memadatkan mata spiritualnya. Rune transfer kehampaan yang samar muncul di depan mata Mowuji. Rune transfer ini sangat dalam dan rumit, mengandung energi Dao Arai yang tak terbatas. Hati Mowuji berada dalam kegembiraan, memang begitulah yang terjadi. Tidak perlu membicarakan tentang jalan keluar. Hanya susunan Dao yang terkandung dalam Rune transfer ini sudah cukup baginya untuk melangkah maju dalam susunan Daonya. Saluran wahyu Dao Mowuji beredar dengan kencang saat ia terus mencoba menyimpulkan Rune transfer mendalam ini. Melihat tubuh Mowuji tidak bergerak, tetapi spiritualitas Daonya berfluktuasi dengan hebat, tidak seorang pun berani menggunakan kemauan spiritual mereka untuk menatap Mowuji. Bai Ye bahkan tidak berani bergerak. Beberapa hari berlalu, Mowuji akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam saat ia mulai menggambar Rune Arai di udara. Ini adalah pertama kalinya Mowuji melihat metode seperti itu dalam menggunakan Rune Arai untuk menggambar Arai transfer. Dia yakin bahwa metode ini akan memiliki makna yang luar biasa bagi Arai Daonya di masa depan. Beberapa hari berlalu dan Mowuji menggambar Rune susunan terakhir. Sebuah pintu keluar yang samar muncul di depan semua orang. Semua orang begitu bersemangat hingga mata mereka memerah. Setelah terjebak di penjara pedang, sebenarnya ada jalan keluar. Bahkan beberapa kaisar abadi pun begitu gembira hingga jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Mereka sudah muak dengan siksaan di penjara pedang. Sebelumnya, mereka tidak punya kesempatan untuk pergi. Sekarang kesempatan itu sudah di depan mata, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak. Ini karena Mowuji tidak mengatakan apapun. Mata Mowuji tertutup rapat dan dia tidak mengatakan apapun. Setelah dia menggambar Rune pemindahan kekosongan ini, dia merasa bahwa pemahamannya tentang Arai Dao telah meningkat. Ini menandakan bahwa dia telah resmi masuk ke jajaran Master Arai Abadi kelas 7. Pada saat ini, dia tengah menata pemahamannya tentang Rune kekosongan. Setengah jam kemudian, Mowuji membuka matanya dan menoleh ke arah kerumunan. Ini seharusnya pintu keluar. Wei Zidao akan pergi lebih dulu, diikuti oleh Nicongan, Charui, Suzi, An, Fei Ling, Yu Saijun, Dongsa, Lu Ming, Hai Zenkui, Fanwa, Bai Ye, Jian Mingcheng, dan Han Qingru. Aku akan menjadi yang terakhir. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa pergi, hati Bai Ye dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa Mowuji pasti punya alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Bagaimanapun, dia tidak bermaksud membuat masalah dan akan segera pergi setelah pergi. Mowuji benar-benar takut. Jika bukan karena kepala sekte Mo yang misterius ini, tidak perlu dibicarakan tentang bagaimana dia tidak akan bisa memasuki sungai Kipedang. Bahkan jika dia berhasil menemukan jalan ke sini, dia tidak akan bisa membuka susunan pemindahan kekosongan ini. 718. Mowuji adalah orang terakhir yang meninggalkan sungai Kipedang. Rune susunan transfer yang dia tulis di udara seperti menerapkan apa yang dia pelajari di tempat. Tidak lama setelah Mowuji pergi, Rune Arai menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, gerbang transfer yang dipasang Mowuji juga menghilang. Saat Mowuji mendarat di tanah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah dia masih berada di penjara pedang setelah berteleportasi begitu lama? Ini karena dia masih dapat merasakan Kipedang di sekelilingnya. Tidak, aura pedang ini tidak tampak menakutkan seperti aura pedang di penjara pedang. Aura pedang di sini bahkan lebih jelas. Kepala sekte. Saat Mowuji muncul, semua orang dari Ping Fan mengelilinginya. Sepertinya kita masih berada di penjara pedang. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan Kipedang, kata Nicongan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kamu belum pergi? Mowuji tidak menjawab pertanyaan Nicongan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Bai Ye. Bai Ye mengepalkan tangannya, kepala sekte Mo, aku khawatir ini masih penjara pedang. Hanya saja ini adalah tempat di mana Kipedang lebih tenang. Kerusakan yang dilakukan Kipedang pada tubuh bahkan lebih kecil daripada gunung anggur keselamatan. Kehendak spiritual Mowuji telah terpantau keluar. Tempat ini masih memiliki beberapa batasan pada kehendak spiritual. Namun, berbeda dengan penjara pedang. Ketua sekte, menurutku ini seharusnya bukan penjara pedang. Pada saat ini, Wei Zidaw tiba-tiba berkata, jika kita berada di penjara pedang, aku tidak akan bisa melepaskan jimat pedang itu. Bahkan, saat aku tiba di sini, aku telah melepaskan jimat pedang itu. Aku juga, kata Jian Ming Cheng tergesa-gesa. Nicongan berkata dengan malu, aku baru saja melepasnya. Ekspresi Bai Ye berubah. Sebelumnya, dia terluka parah oleh Mowuji. Jiwa primordialnya belum pulih sepenuhnya seperti Wei Zidaw dan kawan-kawan. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum melepaskan jimat pedangnya. Setelah mendengar bahwa Wei Zidaw dan kawan-kawan telah melepaskan jimat pedang mereka, dia menangkupkan tinjunya ke arah Mowuji. Terima kasih banyak, Ketua Sekte Mo, atas bantuanmu. Aku permisi dulu. Dengan itu, sosok Bai Ye melintas dan dia pergi. Mowuji tidak mengejar Bai Ye. Dia tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan Bai Ye. Karena mereka sudah saling memanfaatkan, maka mereka harus berpisah dengan baik-baik. Pembela kanan Wei benar. Ini memang bukan penjara. Kalau tidak salah, ini seharusnya tempat latihan jalur pedang agung. Semuanya, ikuti aku, kata Mowuji. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah karena dia bisa merasakan cakram susunan transfer yang telah dia pasang di luar jalan pedang besar. Jalan pedang agung. Seluruh tubuh Wei Zidaw dipenuhi dengan niat membunuh saat ia ditangkap oleh jalur pedang agung untuk disiksa di penjara pedang. Jika bukan karena Mowuji, ia pasti sudah mati di penjara pedang. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Bukan hanya Wei Zidaw, yang lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, mereka memiliki pikiran yang sama dengan Wei Zidaw. Selama kepala sekte memberi perintah, mereka akan segera membunuh dan keluar dari tempat ini serta mengubah jalan pedang agung menjadi sungai darah. Mowuji dapat merasakan niat membunuh yang kuat, dan dia jelas tahu apa yang dipikirkan orang banyak itu. Kenyataannya, kebenciannya terhadap jalur pedang agung bahkan lebih dalam. Dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk membalas dendam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, balas dendam adalah suatu keharusan, tetapi sekarang bukan saatnya. Kalian semua telah ditempa di penjara pedang selama bertahun-tahun. Aku yakin bahwa selama kalian dapat menemukan tempat yang baik dengan energi spiritual abadi, kalian akan dapat maju dengan sangat cepat. Ketika kekuatan semua orang meningkat ke level tertentu, dan ketika ping fun kita kurang lebih sudah mapan, maka kita bisa datang untuk membalas dendam. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan mengapa Mowuji tidak membalas dendam. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka mengejutkan sekte pedang agung, mereka tidak akan dapat menghancurkan sekte pedang agung. Saat berita dia meninggalkan jalan pedang agung, sekte petir, sekolah abadi samudera luas, dan bahkan istana kaisar bebas terbongkar, dia pasti akan dikepung dan dibunuh. Tidak mudah baginya untuk membangun kekuatannya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan mudah dihancurkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk maju ke tahap kaisar agung. Sekarang, dia memiliki tiga kaisar abadi dan seorang kaisar semu di sisinya. Kekuatan semacam inilah yang menjadi fondasi Ping Fan. Terlebih lagi, balas dendam Mowuji bukan hanya untuk membunuh para ahli dari jalur pedang agung, dia ingin menghancurkan warisan jalur pedang agung. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus kejam. Jika mereka tidak cukup kuat, bahkan jika mereka menghancurkan jalan pedang besar, mereka masih akan ditekan oleh sekte lain. Menurut pikiran Wei Zidao dan kawan-kawan, mereka akan membunuh sesuka hati terlebih dahulu, baru melarikan diri. Mowuji tidak mau bertindak sekarang, dan Wei Zidao dan rekannya tahu apa yang sedang dipikirkan Mowuji. Semuanya akan diputuskan oleh kepala sekte. Meskipun Wei Zidao adalah seorang kaisar agung dan merupakan orang terkuat di sini, dia tidak sombong atau angkuh. Kalau begitu, semuanya ikuti aku. Tebakan Mowuji benar, ini memang tempat pelatihan bagi jalur pedang agung. Kebanyakan murid yang mengolah pedang dao akan datang ke sini untuk memahami kipedang. Sebenarnya, kipedang di sini tidak selemah yang dipikirkan Mowuji dan kawan-kawan, tidak perlu disebutkan. Pada kenyataannya, bahkan seorang raja abadi bisa mati di sini jika dia tidak berhati-hati. Mowuji dan kawan-kawan telah tinggal di penjara pedang yang mengerikan selama bertahun-tahun, siapa di antara mereka yang tidak merangkak keluar dari tempat yang dipenuhi kipedang. Datang ke tempat seperti ini, tentu saja mereka tidak akan merasakan bahaya apapun. Satu jam kemudian, Mowuji dan kawan-kawan keluar dari tempat latihan, membunuh dua murid jalur pedang agung yang menjaga tempat latihan. Setelah itu, mereka mengeluarkan sebuah kapal terbang biasa, dan meninggalkan jalur pedang agung dengan selamat. Di luar tingkat keempat dunia rusak. Termasuk Jin Yu dari surga tinggi, beberapa kaisar agung masih ada di sini, dan banyak pedagang sedang menunggu di pintu keluar. Karena dunia rusak dibuka secara paksa, meskipun setahun telah berlalu, para makhluk abadi di tahap raja abadi dan di atasnya masih tidak dapat memasukinya. Seperti yang diharapkan semua orang, selama setahun terakhir, banyak harta karun telah ditemukan di tingkat keempat dunia rusak. Mereka tidak hanya menemukan halaman kitab Luo, mereka bahkan menemukan dunia mi sejati. Bahkan ada rumor bahwa seseorang memperoleh manik elemen api. Ketika Jin Yu menerima berita ini, dia tidak tampak begitu gembira. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Menurut kesimpulan para ahli dari langit tinggi, harta karun di rumah emas pada tingkat ketiga dunia rusak adalah nyata. Setelah banyak ahli memasuki dunia rusak, rumah emas menghilang. Harta karun ini seharusnya dipindahkan ke tingkat keempat, dan teratai api karma merah adalah salah satunya. Harta karun yang tak tertandingi seperti teratai api karma merah akan ditemukan dengan sangat cepat jika muncul di tingkat keempat. Mengapa belum ditemukan? Saat teratai api karma merah muncul, fenomena macam apa yang akan menyertainya? Dimanapun harta karun seperti itu muncul, energi spiritual abadi pasti akan tersapu ke arah. Saya mengerti sekarang. Jin Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Saat teratai api karma merah muncul, ia pasti akan dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual abadi di sekitarnya. Sudah berapa tahun sejak level keempat dunia rusak dibuka. Itu dipenuhi dengan energi spiritual abadi yang padat dan ramuan abadi. Saat teratai api karma merah menyerap energi spiritual abadi di sekitarnya, energi spiritual abadi di sekitarnya secara alami akan menjadi jarang. Bahkan beberapa tanaman herbal abadi tingkat tinggi akan tersapu oleh teratai api karma merah, menyebabkan mereka layu. Ketika tingkat keempat dibuka, semua makhluk abadi yang masuk akan memiliki pemikiran yang sama, mereka harus pergi ke tempat-tempat dengan energi spiritual abadi yang padat. Siapapun yang pergi ke tempat dengan energi spiritual abadi yang paling lemah terlebih dahulu akan mendapatkan teratai api karma merah. Jin Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, panggil seorang kultifator yang keluar dari lantai empat. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Jin Yu adalah kaisar agung dari langit tertinggi. Dia juga orang yang bertanggung jawab untuk membuka level keempat dari dunia yang hancur, dan dia juga utusan mulia dari langit tertinggi. Dengan satu kalimat saja darinya, seorang pria berotot dengan perawakan rata-rata di bawah kehadapannya. Ini adalah seorang dewa si agung. Dia baru saja keluar dari level keempat dunia rusak dan memperoleh beberapa ramuan abadi tingkat tinggi. Karena ia memperoleh buah abadi tingkat puncak, ia ingin menerobos ke tahap abadi luau agung. Oleh karena itu, ia dengan enggan keluar dari level keempat dunia hancur. Siapa namamu? Dari sekte mana kamu berasal? Saat dewa si agung ini datang, Jin Yu langsung bertanya. Semua orang di sini tahu siapa Jin Yu. Ketika dewa si agung ini mendengar bahwa dia adalah utusan mulia dari langit yang sangat tinggi, dia dengan hormat menundukkan kepalanya dan menjawab, Junior adalah Tong Hui, murid gunung bekas pedang dari wilayah abadi Yongying. Jin Yu mengangguk, Bagus sekali. Saat kamu memasuki level keempat, apakah kamu merasakan energi spiritual abadi sedikit lebih lemah? Tong Hui tercengang. Bagaimana dia bisa tahu? Setelah dia masuk, dia tentu saja memilih tempat dengan energi spiritual abadi yang paling padat. Sedangkan untuk tempat dengan energi spiritual abadi yang paling padat, bagaimana dia punya waktu untuk memeriksanya? Jin Yu hanya perlu melihat ekspresi Tong Hui sekali untuk tahu bahwa pihak lain tidak tahu. Dia benar-benar ingin menendang orang yang tidak berguna ini hingga berkeping-keping. Ketika seorang kultifator memasuki wilayah rahasia, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah berebut harta karun. Sebaliknya, mereka harus mengamati lingkungan sekitar. Jika orang ini tidak memperhatikan hal ini, maka masa depannya akan terbatas. Lalu apakah kau menyadari bahwa setelah semua orang memasuki lantai keempat, ke arah mana mereka paling sedikit pergi? Jin Yu hanya bisa bertanya lagi. Aku tahu tentang ini. Letaknya di sebelah kiri. Pada dasarnya, tidak ada yang pergi ke sana, kata Tong Hui buru-buru. Setelah berkata demikian, dia seakan teringat sesuatu. Oh benar, sepertinya ke arah kiri, energi spiritual abadi sedikit lebih lemah. Baiklah. Jin Yu menepuk bahu Tong Hui, sekarang pergilah ke sisi kiri tempat energi spiritual abadi berada paling lemah. Bantu aku menemukan sesuatu. Selama kau menemukannya, aku akan membawamu ke surga tertinggi. Ah, ketika Tong Hui mendengar janji ini, dia hampir tercengang. Kemudian, dia sangat gembira. Pergi ke surga yang maha tinggi, ini adalah tempat yang ia impikan untuk dikunjungi. Ia datang ke tingkat keempat dunia yang hancur untuk menjadi pengamat. Entah karena bakatnya atau hal lainnya, mustahil baginya untuk memasuki surga yang sangat tinggi. Sekarang, utusan mulia dari surga tertinggi, tetua agung Jin Yu, berkata bahwa dia dapat membawanya ke surga tertinggi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka dia akan menjadi orang bodoh. Senior, ada apa? Tong Hui bertanya dengan cemas. Jin Yu melambaikan tangannya, kau tidak perlu bertanya. Kau hanya perlu memasuki level keempat dari dunia yang rusak dan mengikuti arah di mana energi spiritual abadi berada pada titik terlemah. Selama kau menemukannya, kau akan tahu. Baik, Junior akan masuk sekarang. Tong Hui buru-buru membungkuh, lalu berbalik dan menyerbu ke tingkat keempat dunia rusak. Dia tidak tahu bahwa Jin Yu telah meninggalkan jejak kehendak spiritual padanya. Begitu dia melihat teratai api karma merah, Jin Yu akan mengetahuinya. Melihat sosok Tong Hui yang menghilang di lantai empat, Jin Yu menghela nafas. Sayangnya, kekuatannya masih terbatas. Dia tidak bisa meninggalkan jejak pada setiap orang yang memasuki tingkat keempat. Kalau tidak, mengapa akan ada begitu banyak masalah? 719. Kepala Sekte, inikah lokasi sekolah abadi Ping Fan kita? Berdiri di tepi laut glat ekstrim, ekspresi Wei Zidao berubah jelek. Wei Zidao, Ni Congan dan Jian Ming Cheng bukanlah satu-satunya kaisar abadi, bahkan beberapa penguasa abadi dan raja abadi pun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mengenai apakah tempat ini milik Yong Ying Immortal Domain atau bukan, tak seorang pun peduli. Dengan kekuatan Ping Fan saat ini, bahkan jika kaisar surgawi Kui Feng Yun dari domain abadi Yong Ying datang, dia masih harus menyembunyikan kepalanya. Yang mereka khawatirkan adalah kurangnya energi roh abadi di sini. Bahkan, seolah-olah tidak ada energi roh abadi sama sekali. Bagaimana Sekte Abadi bisa dibangun di tempat seperti itu? Mao Wu Ji tidak menyebutkan bahwa ini adalah tempat dengan energi spiritual abadi terpadat di seluruh domain abadi. Hanya dengan mengandalkan tanah suci urat abadi di dasar glade ekstrim, Ping Fan hanya akan menjadi lebih makmur di sini. Sangat mungkin bahwa dasar laut ekstrim glade merupakan tempat di mana energi spiritual abadi selaras dengan dao agung langit dan bumi. Bahkan bisa disebut sebagai mata alam abadi. Begitu gerbang keabadian didirikan di sini, akan ada aliran energi spiritual abadi yang terus-menerus dari langit dan bumi. Energi spiritual abadi antara langit dan bumi akan diregenerasi, membentuk suatu siklus, dan akan menjadi tanah harta karun yang tidak akan pernah kekurangan energi spiritual abadi. Kecuali suatu hari, seluruh dunia abadi memasuki zaman akhir Dharma. Benar sekali, disinilah lokasi sekte saya. Meskipun semua orang telah bersumpah di penjara pedang, jika kau benar-benar tidak ingin tinggal di Ping Fan, selama kau tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti Ping Fan, aku, Mao Ji, tidak akan memaksamu untuk tinggal, kata Mao Ji dengan tenang. Tempat ini adalah tanah suci abadi terbaik di dunia abadi. Jika ada orang yang keberatan bergabung dengan Ping Fan, Mao Ji tidak akan membujuknya untuk tetap tinggal. Dia tidak ingin memberikan keuntungan apapun tanpa alasan. Lagi pula, dia tidak berhutang apapun kepada siapapun. Sekarang, semua orang mengira bahwa mereka membantunya dengan bergabung dengan Ping Fan dan mereka memenuhi janji mereka. Selama Ping Fan berdiri, semua orang akan mengerti betapa beruntungnya mereka bisa bergabung dengan Ping Fan. Mereka tidak membantu Mao Ji, melainkan diri mereka sendiri. Wei Zidao sudah tenang. Dia hanya perlu satu langkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Setelah bertahun-tahun di penjara pedang, dia dapat dengan mudah menemukan tempat untuk maju ke tahap Kaisar Agung. Karena kepala Sekte Mo telah memilih tempat ini, maka dia tidak akan keberatan. Alasan mengapa tak seorang pun meninggalkan Ping Fan adalah pertama-tama karena semua orang telah bersumpah. Sebagai seorang kultifator, dia sangat menghargai sumpahnya. Alasan kedua adalah kemampuan Mao Ji. Selama ini, ketua Sekte ini memberi mereka perasaan yang sangat misterius. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga cakap. Selain ketua Sekte, siapa lagi yang berani memasuki penjara pedang? Di penjara pedang, siapa yang bisa menghasilkan begitu banyak pil sinatur? Pemimpin Sekte bisa melakukannya. Siapakah yang dapat memasuki sungai Ki Pedang? Pemimpin Sekte bisa melakukannya. Mereka telah dipenjara di penjara pedang selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa membantu mereka keluar? Itu masih kepala Sekte Mo. Baiklah, karena semua orang bersedia tinggal di Ping Fan, maka aku akan membicarakan rencana Ping Fan. Mao Ji berkata dengan suara jelas, Meskipun Sekolah Abadi Ping Fan milikku akan menjadi Sekte nomor satu di dunia abadi, rencana awal kita tidak akan terlalu besar. Saya telah memutuskan bahwa Sekolah Abadi Ping Fan akan menggunakan tempat ini sebagai simpul dan meluas sejauh 8.000 mil ke pedalaman dan 2.000 mil ke Laut Extreme Glade. Untuk sementara waktu, perkemahan Sekte tersebut akan didirikan dalam radius 10.000 mil. Pada saat yang sama, bawalah Ping Fan sejauh 50.000 mil ke dalam Sekte. Sejujurnya, perkemahan Sekte abadi sepanjang 5.000 km hanya dianggap sebagai Sekte kecil di dunia abadi. Bahkan jika Mao Ji berhasil menggabungkan 50.000 mil wilayah Ping Fan ke dalam wilayah Ping Fan, itu tidak akan dianggap sebagai Sekte abadi yang besar. Bagi sebuah Sekte abadi yang sejati, jarak antara dua puncak abadi yang agung akan mencapai ribuan mil. Selain itu, satu Sekte abadi akan terdiri dari puncak-puncak abadi yang tak terhitung jumlahnya. Mao Ji tidak punya pilihan selain membagi wilayah itu menjadi 50.000 mil. Jika lebih dari itu, dia harus bertarung memperebutkan wilayah dengan Wind Plains Immortal City. Mao Ji tidak takut pada kota abadi dataran angin dan dia juga tidak ingin merebut wilayah kota abadi lainnya. Dia bersiap menunggu Ping Fan lebih atau kurang mapan sebelum mengambil inisiatif berdiskusi dengan penjaga istana kota abadi dataran angin. Di masa depan, Ping Fan akan menjadi sebuah domain dan hanya beberapa puluh ribu mil saja tidaklah cukup. Kepala Sekte, bukankah wilayah kita terlalu kecil? Fei Ling sekarang menjadi pelayan setia Mao Ji dan semua yang dilakukannya adalah demi Ketua Sekte. Orang-orang lainnya menatap Mao Ji dengan ragu karena harus diketahui bahwa Kepala Sekte tersebut mengatakan bahwa ia ingin Ping Fan menjadi Sekte nomor satu di dunia abadi. Kenyataannya, jika Kaisar Abadi dan Kaisar Semu Ping Fan saat ini ditambahkan bersama-sama, ia akan mampu masuk ke dalam jajaran Sekte tingkat puncak. Akan tetapi, itu hanya wilayah seluas 10.000 mil dan akan menjadi lelucon besar jika mengatakan bahwa itu adalah Sekte nomor satu. Mao Ji mengangguk, memang agak kecil sekarang, tetapi ada manusia yang tinggal di wilayah kita. Selain itu, kita masih perlu mendirikan perkemahan Sekte dalam ribuan mil laut ekstrim glad. Saya akan bertugas mendirikan perkemahan Sekte dan susunan perangkap sementara Feiling dan Nicongan akan keluar dan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan Sekte, termasuk beberapa bahan untuk memasang susunan perangkap. Pelindung kanan Wei, kau akan membawa Carui dan Yu Sai Jun untuk mendirikan Serikat Buru Ping Fan dan saat Serikat Buru itu mulai beroperasi, serahkan pada Yu Sai Jun sementara kau dan Carui kembali untuk membantuku mendirikan Sekte. Mao Ji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Wei Zidao, ini adalah pelelangan awal pil abadi dan selama pil ini dikeluarkan, Serikat Buru Ping Fan akan menjadi salah satu serikat buruh kelas atas. Baiklah, Wei Zidao menerima cincin penyimpanan itu dan mengamatinya dengan kehendak spiritualnya. Seketika, dia tercengang. Dia belum pernah melihat begitu banyak pil abadi bermutu tinggi dan bahkan pil raja abadi yang menguras pun dihitung dalam botol. Kalau dia masih belum bisa mendirikan Serikat Buru Ping Fan sebagai serikat buruh tingkat atas di dunia abadi, maka dia akan terlalu lemah. Su Xi'an, bawakan surat biok pesanku ke Tanjung Perdamaian dan berikan pada Zhuopingan. Jika dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, maka segera kembali, Mao Ji mengeluarkan surat biok lainnya dan memberikannya kepada Su Xi'an. Wei Zidao akan segera maju ke tahap Kaisar Agung, tetapi Ping Fan tidak akan mampu mengandalkan Kaisar Agung seperti Wei Zidao. Jika Zhuopingan bersedia datang ke sini, dia tidak perlu banyak bicara. Jika Zhuopingan tidak bersedia datang ke sini, maka percuma saja baginya untuk pergi sendiri. Lu Ming, kau akan bertanggung jawab merekrut orang untuk mendirikan sekte. Dengan jumlah kita yang sedikit, mendirikan Ping Fan akan menjadi pemborosan waktu. Asal ada kultifator abadi yang mau bergabung dengan pendirian Ping Fan, janganlah pelit. Ingat, pembangunan pinggirannya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan saya. Mao Ji tahu bahwa sulit bagi makhluk abadi tingkat rendah untuk bertahan hidup di domain abadi Yong Ying karena kurangnya energi spiritual dan sumber daya abadi. Sangat mudah untuk kehilangan nyawa dalam lingkungan yang keras seperti itu. Kalau seseorang tidak masuk dalam lingkungan yang keras, akan sukar baginya untuk berkembang. Mao Ji yakin bahwa banyak orang bersedia mengambil tugas seperti itu. Setelah memberi instruksi pada Lu Ming, Mao Ji memberinya surat diok perencanaan sekte. Jian Ming Cheng, Han Qingru dan Hai Zen Kui akan bertanggung jawab merekrut murid. Agar Ping Fan dapat merekrut pengikut, terlepas apakah mereka manusia abadi atau manusia biasa, prasyaratnya adalah mereka harus memiliki hati yang tulus dan bukan orang yang licik dan jahat. Dong Sa, bawa Fan Hua untuk menjaga daerah ini sementara. Pada saat yang sama, hentikan manusia di sekitar untuk memasuki laut. Suruh mereka membantu mendirikan pinggiran Ping Fan dan gandakan hadiah mereka. Mao Ji membagikan satu tugas demi satu. Setelah semua orang menerima tugas tersebut, Mao Ji mengeluarkan dua fas berisi pil wimple kering dan berkata, setiap orang mendapat satu pil wimple kering. Semua orang yang berdiri di sini memiliki semacam permusuhan dengan jalan pedang besar. Jika sekte pedang agung tahu bahwa orang-orang di penjara pedang telah dibebaskan, itu bukan hal baik bagi mereka. Bagi Mao Ji, yang paling kurang darinya adalah waktu. Setelah dia selesai menyiapkan Ping Fan dan susunannya, siapa yang berani menimbulkan masalah bagi Ping Fan? Setelah semua orang pergi, Mao Ji juga bergegas menuju Laut Glade Ekstrim. Begitu dia pergi, dia akan pergi selama satu atau dua tahun. Meskipun dia memiliki cukup banyak pil puasa yang tersisa, dia masih khawatir tentang Fu Jing Feng dan Lian Ying Xian. Lagi pula, saat dia pergi, mereka berdua hanyalah manusia biasa. Tak lama kemudian, Mao Ji memasuki susunan penyembunyian yang dipasangnya. Energi spiritual abadi yang sangat padat melonjak. Apa yang muncul di depan Mao Ji masih berupa urat nadi abadi dan kristal esensi abadi yang padat. Hati Mao Ji langsung tenang. Baik Fu Jing Feng maupun Lian Ying Xian, mereka berdua sedang berkultivasi. Fu Jing Feng bahkan telah membuka 93 meridian. Pada saat ini, dia sudah berada di tahap Transcending Pulse Level 9. Kepuasan terbesar Mao Ji adalah ketika orang lain dapat mengolah teknik yang ia ciptakan sendiri. Fu Jing Feng sedikit lebih lemah darinya di masa lalu. Namun, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Mao Ji menduga bahwa bahkan seorang jenius bintang 9 mungkin tidak secepat dia. Mao Ji juga tahu betul bahwa alasan mengapa Fu Jing Feng bisa berkultivasi begitu cepat bukan hanya karena dia sudah mengajarkan segalanya, tetapi juga karena ini adalah dunia abadi. Bukan saja ini adalah dunia abadi, tempat ini juga merupakan salah satu tanah suci dengan energi spiritual abadi yang paling padat di dunia abadi. Jika Fu Jing Feng berkultivasi di tempat seperti ini, dia tidak akan bisa berkembang secepat itu. Itu akan menjadi akhir hidupnya. Mao Ji tidak mengganggu kultivasi Fu Jing Feng. Kehendak spiritualnya mendarat pada Lian Ying Xian. Yang membuat Mao Ji tercengang adalah bahwa Lian Ying Xian benar-benar telah membuka 102 meridian. Pada saat ini, kultivasinya bahkan berada pada tahap awal Grand Luo Immortal. Aura teknik Dao milik Lian Ying Xian sangat aneh. Aura itu mengandung aura Dao abadi dan fana, tetapi juga mengandung teknik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mao Ji yakin bahwa teknik Lian Ying Xian sangat mengesankan. Kali ini, Lian Ying Xian benar-benar seorang Dewa Luo Agung awal. Energi dari kristal-kristal di istana pikirannya tampak perlahan-lahan merembes keluar. Mao Ji tahu bahwa tidak peduli seberapa mengesankan teknik fana abadi itu, seberapa mengerikan energi spiritual abadi itu, atau seberapa berbakatnya Lian Ying Xian, Lian Ying Xian tidak akan mampu maju ke tahap awal Grand Luo Immortal dalam waktu satu atau dua tahun yang singkat. Alasan mengapa dia mampu maju ke tahap awal Grand Luo Immortal adalah karena kultivasi di istana pikirannya mulai bangkit. Kultivasi ini sangat mengerikan. Bahkan, ia dapat menyatu dengan teknik abadi dan memulihkan kultivasi Lian Ying Xian dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Lian Ying Xian berasal dari akumulasi energi unsur abadi melalui kultivasi. Di sisi lain, dia melepaskan energi unsur abadi melalui istana pikirannya. Dengan menggabungkan kedua metode ini, mustahil baginya untuk tidak cepat. Setelah memahami logika ini, Mou Ji merasakan bayangan di hatinya. Dia tidak tahu apakah metode ini baik atau buruk bagi Lian Ying Xian. Jika energi unsur abadi dari teknik fana abadinya tidak dapat mencapai keseimbangan dengan energi unsur abadi yang dilepaskan dari lautan kesadaran Lian Ying Xian, maka bahkan jika Lian Ying Xian memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup. Mou Ji menghela nafas. Dia tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya dia, tidak seorang pun di seluruh dunia abadi yang mampu memecahkan masalah ini. Ia memutuskan untuk menggantungkan Lion Tin Bintang ini di dada Lian Ying Xian setelah ia selesai berkultivasi. Lion Tin Bintang ini sangat mengagumkan. Mungkin bisa menyelamatkan nyawa Lian Ying Xian. 720. Kakak Senior Su, aku hampir tidak bisa menjaga teratai merah ini sekarang, tetapi aku tidak bisa keluar. Begitu aku keluar, aku pasti akan ketahuan. Di dalam gua yang tidak memiliki energi spiritual abadi, tangan Dohualong meninggalkan teratai merah di depannya. Wajahnya sedikit pucat dan jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menjaga teratai merah ini. Jangan khawatir, kami tidak akan keluar untuk saat ini. Setiap level di Broken World sangatlah luas jadi selama kita berhati-hati, tidak akan ada seorang pun yang dapat menangkap kita. Simpan dulu teratai merahnya dan kita akan pindah ke tempat lain. Kita sudah terlalu lama tinggal di sini, Su Rou, R mengangguk. Dohualong berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Senior Su, teratai merah ini seharusnya milikmu, tetapi kamu. Ia memang sangat meminta maaf karena dia dan Su Rou, R datang ke sini untuk mencari sumber daya kultifasi tetapi Su Rou, R malah menemaninya bersembunyi di tempat terkutuk ini selama lebih dari setahun tanpa hasil apapun. Kakak Senior Su Rou, R jauh lebih kuat darinya, tetapi dia tidak menginginkan harta karun seperti teratai api karma merah. Tidak seorang pun akan mempercayai kata-kata seperti itu. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia dan Su Rou, R tidak ada hubungan darah dan mereka hanya menyapa satu sama lain dengan santai. Kalau bukan karena kakakmu, dia bahkan tidak akan mengenal Su Rou, R. Kenyataannya, selama pelarian mereka, kakak Senior Su Rou, R telah menyelamatkannya berkali-kali dengan pengalamannya yang kaya. Kali ini, dia bahkan tidak menginginkan teratai api karma merah dan memberikannya kepadanya. Su Rou, R tertawa, Saudara mudah walong, jika aku melihatnya lebih dulu, aku akan menyimpannya. Karena Anda yang pertama kali melihat teratai api karma merah, tentu saja itu milik Anda. Harta karun ini adalah soal takdir dan kalau kamu tidak ditakdirkan untuk menjaganya dengan kuat, maka harta karun ini akan sia-sia. Su Rou, R lebih berpengetahuan daripada Do Hualong dan dia tahu bahwa harta seperti teratai api karma merah pasti akan menjadi milik yang ditakdirkan. Menyimpannya secara paksa hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Dia bisa saja menyimpan teratai api karma merah, tetapi jika kepala Sekte Mo tahu bahwa teratai api karma merah ditemukan oleh Do Hualong tetapi dia menyimpannya, dia pasti akan melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Dia tahu bahwa Do Hualong sangat setia kepada Mo Uji. Tidak perlu membicarakan Do Hualong, bahkan dia mengagumi kepala Sekte Mo. Iya, aku akan memberikan teratai merah ini kepada kakak di masa depan. Aku lemah dan akan sia-sia jika memiliki teratai merah api neraka. Sekarang setelah dia menyimpan teratai api karma merah, Do Hualong tidak lagi berencana memberikannya kepada Su Rou, R. Su Rou tersenyum dan berkata, ayo cepat berangkat. Dia yakin bahwa kepala Sekte Mo tidak akan menginginkan teratai api karma merah milik Do Hualong. Seorang kultifator yang baru naik pangkat mampu menjadi kaisar pil tingkat delapan kelas terhormat dan bertarung melawan beberapa kaisar abadi. Bahkan seratus teratai api karma merah tidak akan mampu menukar keberanian seperti itu. Justru karena dia memahami Mo Uji, dia yakin Mo Uji akan mampu membangun Sekte yang hebat. Dia juga yakin Mo Uji tidak akan menginginkan harta karun Do Hualong. Baiklah, ayo pergi. Sebelum Do Hualong sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat ekspresi Su Rou, R. berubah. Dia segera mengangkat tangannya dan membuat puluhan segel. Kakak senior Su. Seseorang datang. Su Rou, R. mengirimkan transmisi suara ke Do Hualong dan menghentikannya berbicara. Dia berpengalaman dalam melarikan diri, jadi ketika seseorang muncul di celah ini, dia langsung menyadarinya. Orang yang datang adalah Tong Hui dari Bladescar Mountain. Meskipun dia berada di puncak tahap abadi Grenzi, bakatnya tidak setinggi itu. Agar dia bisa mencapai prestasinya saat ini, hampir 99 persen waktunya dihabiskan dalam pengasingan. Sisa waktunya dihabiskan untuk meminta sumber daya budidaya dari saudara perempuannya. Kakaknya, Tong Yuan, merupakan istri dari penguasa gunung Bladescar, Gou Liang. Kalau tidak, dengan bakat yang dimiliki Tong Hui, dia tidak akan mampu mencapai puncak tahap abadi si agung meski dia menyendiri. Jangan hanya melihat bagaimana Suru Er jauh lebih mudah dari Tong Hui. Kultifasinya juga jauh darinya. Dalam hal melarikan diri dan melarikan diri, Tong Hui tidak akan pernah bisa mengejar Suru Er. Jadi, meskipun Su Rou, R. menemukan Grenzi immortal Tong Hui, dia masih berjalan perlahan melewati celah itu. Hati Suru Er terbakar oleh kecemasan. Dia tahu bahwa jika Tong Hui sedikit lebih berpengalaman, atau sedikit lebih berhati-hati, gua abadi kecil tempat mereka berada ini akan ditemukan. Susunan penyembunyian yang dia buat dengan arai daunnya terlalu kentara dan efek penyembunyiannya terlalu buruk. Pada saat itu, Tong Hui yang awalnya hendak memasuki celah itu tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat tangannya dan meninju sebuah batu besar di sampingnya. Batu besar itu terbelah dan sebuah batu seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Di tengah batu itu, ada tujuh bunga berbentuk api samar. Ini adalah batu hati api tujuh bunga. Jantung Tong Hui berdebar kencang karena gembira. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan batu hati api tujuh bunga. Sebelumnya, nilainya selama satu tahun di level keempat dunia rusak mungkin tidak akan setinggi batu hati api tujuh bunga ini. Mungkinkah Senior Fairy High Heavens ingin dia menemukan batu hati api ini? Tidak, itu jelas bukan. Sebab jika keinginan rohaninya tidak meresap ke dalam batu besar ini, dia tidak akan mampu menemukan batu hati api ini. Terlepas dari benar atau tidak, dia telah menjadi kaya raya. Tepat saat Tong Hui hendak menyimpan batu hati api, dia melihat sesosok tubuh mendekat. Sosoknya berkelebat dan dia bergegas melarikan diri. Sosok itu segera menemukan Tong Hui dan mengejarnya. Saat keinginan spiritual Tong Hui mendeteksi bahwa orang yang mengejarnya juga seorang dewa si agung, dia berhenti. Ia hampir mencapai lingkaran besar tahap si abadi yang agung, jadi mengapa ia harus takut pada si abadi yang agung. Tempat yang dia kunjungi adalah sebuah danau yang kering. Awalnya, Tong Hui hanya ingin memeriksa medan sekitar agar ia dapat memanfaatkan medan tersebut saat ia mulai bertarung. Namun, saat kehendak spiritualnya mendarat di tengah danau, dia benar-benar tercengang. Setelah itu, dia menyerang dengan panik. Pada saat ini, dia bahkan lupa tentang Grenzi Immortal yang akan datang. Dia bisa merasakan energi siantian kuno dan misterius di tengah danau. Sepertinya ada harta karun siantian di sini. Harta karun itu telah diambil oleh seseorang dan terdapat energi berjenis api yang sangat murni. Meskipun dia tidak memiliki akar spiritual tipe api, dia tetap ingin mencari tahu tentang misteri Grendau. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Seven Flowers Fire Hearthstone yang baru saja dia dapatkan. Teratai api karma merah, itu pasti teratai api karma merah. Mata Tong Hui memerah. Bahkan orang bodoh pun pasti pernah mendengar tentang teratai api karma merah di level keempat dunia rusak. Meskipun dia belum pernah melihat teratai api karma merah sebelumnya, berarti dia bodoh. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Dewa Zi Agung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang harta karun siantian seperti teratai api karma merah. Serahkan. Suara dingin terdengar, menyebabkan Tong Hui menggigil. Tidak jauh darinya berdiri seorang pria berambut panjang. Dia adalah Dewa Zi Agung yang mengejarnya. Ada apa? Hati Tong Hui mencelos saat dia mulai tenang. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa yang Kaisar Agung dari langit tertinggi ingin dia temukan. Itu pasti teratai api karma merah. Dengan kata lain, bahkan jika dia memperoleh teratai api karma merah, itu bukan miliknya. Pria berambut panjang itu mencibir, kau tidak buruk. Kau benar-benar bisa memikirkan tempat di mana teratai api karma merah berada. Jika aku tidak memikirkan hal ini, aku khawatir tidak seorang pun akan tahu bahwa kamu adalah orang yang mengambil teratai api karma merah dalam beberapa bulan. Energi spiritual abadi di sini jauh lebih padat daripada saat Suruer dan Dohualong pertama kali datang ke sini. Menurut pendapat pria berambut panjang itu, dalam beberapa bulan, ketika energi spiritual abadi dari tempat lain melonjak masuk, tempat ini tidak akan jauh berbeda dari tempat lain. Kegembiraan dan kegembiraan Tong Hui telah sepenuhnya menghilang. Bahkan, dia bahkan sedikit takut. Jika dia benar-benar mendapatkan teratai api karma merah, maka itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia akan menyerahkannya kepada Kaisar Agung Jin Yu dari langit yang sangat tinggi. Dia yakin jika dia tidak menanam teratai api karma merah secara diam-diam, dia akan mengalami kematian yang mengerikan. Menanam teratai api karma merah secara diam-diam, itu bukan hal yang mustahil. Saat dia memperoleh teratai api karma merah, dia bisa bersembunyi di tingkat keempat dunia rusak dan berkultivasi. Dengan teratai api karma merah, mengapa dia takut tidak menjadi Kaisar Abadi? Mengapa dia menyerahkan harta karun seperti teratai api karma merah ke surga yang maha tinggi? Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Domain pria berambut panjang itu melonjak dan menyelimuti Tong Hui di dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta karun ajaibnya. Kalau saja Tong Hui tidak lebih kuat darinya, dia mungkin sudah menyerang. Tong Hui menggigil. Apa yang sedang dipikirkannya? Dia bahkan tidak memiliki teratai api karma merah. Namun apakah pihak lain akan mempercayainya? Tiba-tiba hasrat membunuh muncul di hatinya. Hanya dengan membunuh pihak lain, dia bisa membersihkan namanya. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil pergi, pihak lain akan menyebarkan berita tentang dia mendapatkan teratai api karma merah. Pada saat itu, itu akan menjadi bencana besar. Pada saat itu, tidak seorang pun mau mendengarkan penjelasannya. Serang. Setelah Tong Hui memikirkan hal ini, lampu kaca di tangannya berubah menjadi cahaya hijau saat menyapu. Pada saat yang sama, ia menggunakan wilayah kekuasaannya secara maksimal. Ia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Aku tahu kau tidak akan mau. Ria berambut panjang itu tertawa sinis sambil mengeluarkan harta karun ajaibnya. Ping Fan sudah mulai dibangun kembali. Mau Ji juga telah menempa bendera arai dan memasang berbagai jenis arai. Meskipun dia tidak mampu menempa perlengkapan abadi kelas tujuh, metodenya dalam menempa bendera susunan sudah tidak buruk. Ditambah dengan teknik susunan rune yang baru saja dipelajarinya, dia yakin selama dia punya cukup waktu, dia akan mampu memasang susunan pertahanan kelas tujuh di sekitar Ping Fan. Mau Ji bertanggung jawab atas persiapan di Laut Extreme Glade. Sedangkan untuk pembangunan sekte di daratan, diserahkan kepada Luming. Wei Zidao, yang telah mendirikan Serikat Pekerja, telah mengikuti Mau Ji untuk membantu. Masalah Serikat Pekerja diserahkan kepada Charui dan Yu Sai Jun. Standar Mau Ji dalam Arai Dao tidaklah buruk. Namun, kultivasinya masih terlalu rendah. Jika dia ingin mendirikan Laut Glade Extreme sebagai perkemahan Ping Fan, dia akan membutuhkan bantuan seorang kaisar abadi. Untungnya, Serikat Dagang Ping Fan dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar bahan abadi karena banyaknya pil abadi langka yang dibawa Mau Ji. Bahan abadi ini dengan cepat dikirim kembali ke perkemahan sementara di tepi Laut Glade Extreme untuk digunakan Mau Ji dan Wei Zidao. Bagi orang biasa, mendirikan perkemahan sekte di wilayah Laut sejauh ribuan mil mungkin merupakan sebuah fantasi. Namun bagi Mau Ji dan Wei Zidao, selama mereka memiliki cukup bahan, itu bukanlah masalah yang sangat rumit. Sejumlah besar gunung disapu oleh Wei Zidao. Di bawah Arai Dao milik Mau Ji, ribuan mil pinggiran Laut Glade Extreme berubah menjadi sebidang tanah. Bentuk embryo sekte yang agung dan luas menjadi semakin jelas. Hanya dalam waktu satu atau dua bulan, Wei Zidao telah jatuh cinta dengan tempat ini. Rencana kepala sekte Mau untuk sekte itu terlalu jelas dan indah. Dia yakin bahwa begitu pingfan didirikan, sekte itu akan menjadi sekte terindah di seluruh dunia abadi. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa energi spiritual abadi di sini jarang. Pada hari ini, Mau Ji dan Wei Zidao sedang mendirikan gunung abadi di tengah wilayah laut. Dong Sa, yang menjaga tepi laut Glade Extreme, berlari dengan cemas untuk melaporkan, kepala sekte, sesuatu telah terjadi. Su Si, An, yang pergi ke Tanjung Perdamaian, lolos dengan luka parah. Terima kasih.